Spirit Vesel Season 15, benarkah rumor itu? Napasnya berbau seperti anggrek, dan hatinya berbau seperti bunga. Yu Chan adalah wanita seperti ini. Ini bos kami, Wang Meng mengulurkan jarinya dan langsung menunjuk ke arah Feng Feiyun. Seorang bungkuk, seorang botak jahat, seorang pria parubaya dengan senyum palsu di wajahnya, dan seorang pengemis muda. Adegan di kamar pribadi lebih buruk dari yang dia bayangkan. Seolah-olah dia datang ke sarang bandit atau kamp pengungsi. Namun, kelompok orang-orang berpenampilan aneh inilah yang telah membuang 100 ribu koin emas. Meskipun Yu Chan baru berusia 17 tahun, kebijaksanaannya jauh lebih tinggi daripada gadis lain seusianya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kelompok pria ini tampaknya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang kaya baru yang baru saja mengambil 100 ribu koin emas dari jalan dan datang mengunjungi rumah bordil. DENTANG DENTING Luo Tuo Zi dan Wu Jiu menatap kosong ke arah Yu Chan yang baru saja masuk. Hidung mereka menyemburkan darah, yang terus-menerus menetes ke lantai dan mewarnai lantai menjadi merah. Melihat pemandangan ini, Yu Chan dengan lembut menggigit bibirnya. Dia berharap dia bisa berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini bahkan lebih lama lagi. Itu terlalu menjijikkan. Itu benar-benar terlalu mengecewakan. Aku akan memainkan lagu untuk menghadapi mereka dan kemudian segera pergi. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, senyum seperti peri tergantung di wajahnya. Rambutnya dengan lembut berkibar saat dia dengan lembut membungkuk ke arah Feng Fei Yun dan dengan lembut berkata, Yu Chan menyapa. Tuan muda, aku bersedia memainkan lagu untukmu. Setelah mengatakan ini, dia membawa sitarnya dan berjalan menuju tirai, tidak lagi menatap para bandit. Dengan kecerdasan Feng Fei Yun, dia secara alami mengerti bahwa gayanya saat ini terlalu tidak elegan dan telah mengecewakan pihak lain. Jika seorang pria tidak cukup tampan, tentu saja wanita tidak akan menyukainya. Tetapi jika seorang pria cukup kaya, dia akan tetap tampan di mata wanita. Wu Jiu, berikan 300 ribu koin emas kepada nyonya Yu Chan sebagai hadiah ucapan. Feng Fei Yun bermain dengan gelas anggur dengan satu tangan dan mengeluarkan 300 ribu koin emas dari peti besi dengan tangan lainnya. Dia kemudian memberikannya kepada Wu Jiu dan memintanya untuk mengirimkannya. Yu Chan, yang semula memegang kerudung putih panjang, tiba-tiba berhenti saat mendengar kata-kata ini. Jantungnya tiba-tiba melonjak. 300 ribu koin emas, dari mana asalnya? Meskipun hatinya dalam kekacauan, wajahnya masih tenang. Dia perlahan berbalik dan menatap Feng Fei Yun dengan mata sabitnya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah kesalahan Yu Chan. Untuk dapat bertemu tuan muda di dunia fana yang penuh gejolak ini adalah semacam takdir. Pertama-tama saya harus bersulang untuk tuan muda. 300 ribu koin emas telah membuatnya merasakan berat Feng Fei Yun. Itulah mengapa dia secara sukarela menyerah bermain sitar dan pergi menemani Feng Fei Yun untuk minum. Meskipun Feng Fei Yun berpakaian lusuh dan jorok, dia tetap tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya ada air di mutiara, tanyakan matahari di langit. Yu Chan sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pengemis ini akan memiliki sisi yang begitu halus. Dia menggunakan kebencian terhadap agama Buddha untuk mengejeknya secara diam-diam. Tampaknya terkadang seseorang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Dia tersenyum meminta maaf dan berjalan perlahan. Dia memperlihatkan gigi giok putihnya dan berkata, jalanku berada di luar langit biru, di mana awan putih gelisah. Ada pohon tanpa akar di dunia, dan angin mengembalikannya dengan daun kuning. Tuan muda adalah orang dengan kemurahan hati yang besar. Tolong jangan turunkan dirimu ke level Yu Chan. Jika Tuan muda benar-benar marah pada Yu Chan, maka Yu Chan hanya bisa menghukum dirinya sendiri dengan tiga cangkir arak. Haha, Lady Yu Chan memang wanita yang berpengetahuan dan berbakat. Feng ini mengagumimu. Feng Feiyun mengeluarkan dua cangkir anggur perunggu. Gadis muda di sebelahnya dengan cepat mengisi cangkir. Feng Feiyun mengambil salah satu cangkir dan berkata, Feng ini akan menemani nyonya Yu Chan untuk minum tiga cangkir anggur. Yu Chan melepas mantel bulu rubah putih dan menyerahkan sitar itu kepada gadis muda di sebelahnya. Kemudian, dia perlahan duduk di sebelah Feng Feiyun. Tubuhnya yang seperti batu giok memancarkan aroma yang mempesona. Tubuhnya yang hangat dan lembut menempel di bahu Feng Feiyun. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok dan mengambil cangkir anggur perunggu. Bibirnya, yang semerah cinabar, terlihat sangat memikat di bawah cahaya. Selain temperamennya yang halus dan mulia, hanya Feng Feiyun yang bisa dengan tenang tersenyum di depannya. Buka sepanci anggur untuk ku minum di angin musim semi, suara Yu Chan terdengar magnetis, seolah-olah seekor burung pipit sedang bernyanyi dengan suara lembut di samping telinga Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun memiliki beberapa pantangan terhadap wanita cantik, dia tetaplah pria normal. Ketika seorang pria normal bertemu dengan seorang wanita cantik yang berinisiatif untuk menggodanya, bahkan jika sesuatu yang normal terjadi, itu masih bisa diharapkan. Selain itu, Yu Chan bukan hanya wanita cantik, dia juga wanita berbakat. Wanita cantik sulit ditemukan. Wanita cantik yang berbakat dan cantik bahkan lebih jarang. Dan pria menyukai jenis hewan langka ini. Uang dicari? Anggur tidak diragukan lagi. Haha. Feng Feiyun tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yu Chan yang seperti ular air dan menariknya kepelukannya. Kemudian, dia meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Meskipun tubuh halus Yu Chan sedikit gemetar, dia dengan cepat rileks. Dia tampak tenang saat meminum secangkir anggur pertama sambil tersenyum. Wu Jiu menyerahkan 300 ribu uang kertas emas. Yu Chan secara alami menerimanya dengan senang hati dan tidak menolaknya dengan genit. Cangkir anggur kedua telah terisi. Yang Nobel Feng, kamu seharusnya bukan seseorang dari Fire Bacon City, kan? Yu Chan sedikit mengangkat cangkirnya dan bertanya tanpa meninggalkan jejak. Dia mulai menyelidiki Feng Feiyun. Seseorang yang bisa mengeluarkan 300 ribu koin emas tanpa cemberut jelas bukan orang biasa. Tentu saja tidak. Feng Feiyun juga mengangkat cangkirnya. Lalu dari mana Nobel Muda berasal? Lengan seperti batu giyok putih, Yu Chan memancarkan lapisan cahaya putih samar saat dia dengan lembut menekan posisi dan tian Feng Feiyun. Dia ingin menggunakan teknik rahasia untuk mengetahui hukum jasa Feng Feiyun untuk menentukan asalnya. Sinar cahaya ini sangat redup dan tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan seorang kultifator pangkalan Dewa Puncak belum tentu dapat mendeteksi mereka. Jiwa Feng Feiyun benar-benar terlalu kuat. Dia merasakan gerakan kecilnya, jadi dia sedikit menyeringai dan berkata, tangan nona Yu Chan tidak berperilaku baik. Sepertinya kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hehehe. Feng Feiyun duduk diam dan menyalurkan energi rohnya. Diagram sungai kuda naga tiba-tiba bergetar dan keluar dari dantiannya. Itu berubah menjadi cahaya ilahi yang redup dan melilit tangannya yang seperti batu giyok. Ekspresi Yu Chan sedikit berubah. Dia tahu bahwa Feng Feiyun telah memperhatikannya, jadi dia mencubit jarinya menjadi bentuk anggrek. Teratai roh putih muncul dari telapak tangannya dan terus tumbuh. Ia ingin memecahkan segel diagram sungai kuda naga. Kultifasinya tidak lemah dan telah mencapai pangkalan Dewa Awal, setingkat dengan Feng Feiyun. Saat ini, mereka berdua bertarung dengan teknik rahasia, jadi sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, maka dantian Feng Feiyun akan dikendalikan olehnya, dan telapak tangannya akan dihancurkan oleh diagram sungai kuda naga. Kultifasi yang begitu dalam, gadis-gadis pelakat merah dari pavilion kecantikan tertinggi memang semuanya ahli. Ini bukan tempat yang sederhana, ah. Feng Feiyun menjadi semakin ingin tahu tentang master pavilion-pavilion kecantikan tertinggi. Makhluk ilahi macam apa dia yang bisa melatih begitu banyak wanita cantik dan kuat. Feng Feiyun tidak tahu bahwa kultifasi Yu Chan adalah yang terendah di antara sepuluh gadis pelakat merah. Jika dia tahu ini, maka Feng Feiyun akan semakin ketakutan. Anggur di tangan Yu Chan dibekukan oleh es yang dingin, dan seluruh cangkir perunggu pecah karena kedinginan. Bang! Cangkir perunggu itu meledak dan potongan-potongan es berserakan di tanah. Teratai roh putih di telapak tangan Yu Chan dihancurkan oleh diagram sungai kuda naga. Tangannya ditangkap oleh Feng Feiyun, dan dia menggunakan energi rohnya untuk menyegel pembuluh darah di lengannya. Kemudian, dia mengulurkannya ke hatinya dan sepenuhnya menahannya. Nona Yu Chan, jika kamu benar-benar ingin tahu asalku, maka saat kita menghabiskan malam bersama, aku pasti akan memberitahumu. Feng Feiyun dengan lembut membelai tangannya yang lembut dan indah seperti batu giyok, dan tangan lainnya memeluk tubuhnya lebih erat. Pada saat ini, Feng Feiyun tidak disambut oleh seluruh dunia kultifasi prefektur Grand Selatan. Begitu identitasnya terungkap, maka dia akan menarik malapetaka pembunuhan yang tak ada habisnya. Meskipun gadis bordil ini cantik, dia terlalu licik, jadi dia harus berhati-hati. Keempat bandit secara alami melihat semua ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Plak merah keempat, Nona Sue Wu. Kakak Sue Wu adalah wanita paling menawan dan seksi di pavilion kecantikan tertinggi kami. Ada pria yang terpesona sampai mati olehnya, dan mereka benar-benar terpesona sampai mati. Jadi orang yang tidak percaya diri dengan kultifasi dan kemauannya sendiri tidak boleh berpartisipasi dalam penawaran. Kalau tidak, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Penawaran dimulai sekarang. Suara gadis pelayan kecil datang dari lantai tujuh lagi. Ledakan. Seluruh pavilion kecantikan tertinggi langsung meledak saat semua orang gempar. Siapa yang mengira Sue Wu akan keluar hari ini? Ini adalah penggoda yang bisa mencuri jiwa orang. Biasanya, dia akan berada dalam kultifasi yang terisolasi dan jarang keluar bahkan sebulan sekali. Namun, ketika dia melakukannya, dia pasti bisa menyihir orang lain. Rumor mengatakan bahwa kultifasi Sue Wu sangat tinggi dan telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa sejak lama. Penggoda ini telah berada dalam kultifasi terisolasi selama lebih dari setengah tahun dan belum pernah keluar sebelumnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sedang mencoba untuk menerobos mandat surga tingkat pertama. Sekarang dia keluar, mungkinkah dia telah mencapai amanat surga tingkat pertama? Dia bisa hidup selama 500 tahun dengan awet muda. Liu Qin Seng sangat mengenal semua gadis plakat merah dari pavilion kecantikan tertinggi. Pencapaian besar basis dewa sudah menakutkan, tetapi mandat surga tingkat pertama bahkan lebih menakutkan. Mereka bisa dianggap abadi dan bisa hidup selama 500 tahun. Kultifasi mereka sangat tinggi. Jika Sue Wu benar-benar mencapai mandat surga tingkat pertama, maka posisinya di pavilion akan sebanding dengan Namong Hongyan. Bab 142 Ranah mandat surga sangat misterius. Hanya satu dari sepuluh pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar yang bisa mencapai dunia ini. Bagi para pembudidaya, basis dewa adalah ranah yang sangat penting. Dibutuhkan energi roh dalam jumlah besar untuk menciptakan fondasi kultifasi terkuat dan terkokoh. Awalnya, itu dibagi menjadi tiga alam kecil, awal, menengah, dan puncak. Kesenjangan antara masing-masing alam kecil sangat besar, dan kekuatan pertempurannya 3-5 kali lebih besar. Dengan kata lain, seorang kultifator basis dewa menengah dapat langsung membunuh seorang kultifator basis dewa awal. Selain itu, perbedaan kecakapan pertempuran antara para pembudidaya pangkalan dewa awal juga cukup besar, sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya pada level yang sama. Tentu saja, ini tidak termasuk para jenius penentang surga yang bisa melampaui tingkat kultifasi mereka. Beberapa bisa melampaui satu alam kecil sementara yang lain bisa membunuh pembudidaya dua tingkat lebih tinggi dari mereka. Namun, para jenius yang menentang surga ini terlalu langka, hanya satu dari seribu, atau bahkan satu dari sepuluh ribu. Karena Feng Feiyun mengolah immortal Phoenix Pisic, dia bisa menantang para pembudidaya dua tingkat lebih tinggi darinya. Bakat semacam ini benar-benar bisa dianggap sebagai jenius yang menantang surga. Bahkan klan besar seperti klan Feng dan Ji hanya akan menghasilkan beberapa jenius yang menentang surga setiap generasi. Mereka yang bisa melampaui satu tingkat disebut, jenius, dan hanya satu dari sepuluh ribu pembudidaya yang akan muncul. Mereka yang bisa melampaui dua level disebut, jenius yang menentang surga, dan hanya satu dari sepuluh ribu pembudidaya yang akan muncul. Mereka yang bisa melampaui tiga level disebut, jenius sejarah agung, dan hanya ada delapan dari mereka di seluruh generasi muda dinasti jin yang saleh. Karena mereka ingin membangun fondasi kultivasi yang paling kokoh, setiap kultivator di alam pangkalan dewa akan berkultivasi dengan sangat lambat untuk membangun fondasi yang kokoh tak tertandingi. Bahkan mungkin bagi seseorang untuk berubah dari seorang jenius menjadi seorang jenius yang menentang surga. Karena itu, alam minor keempat, pangkalan dewa pencapaian besar, lahir. Setelah menembus pangkalan dewa puncak, itu akan menjadi pangkalan dewa pencapaian besar. Semua pembudidaya di pangkalan dewa pencapaian besar ingin mengembangkan fisik mereka sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menembus gerbang mandat surga. Kultivator pangkalan dewa puncak sudah cukup menakutkan. Mereka bisa melepaskan satu pukulan dengan kekuatan lima kilin. Sangat sedikit orang yang bisa melepaskan pukulan dengan kekuatan enam kilin, yang setara dengan kekuatan seratus enam puluh ribu hingga tiga ratus dua puluh ribu pon. Sementara itu, kultivator basis dewa pencapaian besar bahkan lebih menakutkan. Mereka dapat dengan mudah melepaskan kekuatan tujuh kilin atau enam ratus empat puluh ribu pon. Beberapa jenius yang menantang surga bahkan bisa melepaskan kekuatan delapan kilin atau satu juta dua ratus delapan puluh ribu pon. Di luar peningkatan kekuatan, juga terjadi perubahan esensi energi roh bersamaan dengan beberapa perubahan mistis lainnya. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara pangkalan dewa pencapaian besar dan pangkalan dewa puncak. Seorang kultivator pangkalan dewa pencapaian besar dapat dengan mudah membunuh 10 pakar pangkalan dewa puncak. Meskipun Feng Feiyun bisa bertarung melawan kultivator pangkalan dewa puncak saat ini, dia tidak akan bisa melawan pangkalan dewa pencapaian besar kecuali dia bisa menerobos ke pangkalan dewa puncak. Ini adalah kekuatan dari God-Best pencapaian besar. Bahkan seorang jenius yang menentang surga tidak akan mampu mengalahkan yang abadi. Peringkat keempat dari pavilion kecantikan tertinggi, Demones Suewu, sudah lama berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Setelah berkultivasi dalam isolasi selama setengah tahun, dia mungkin telah mencapai mandat surga tingkat pertama, misterius. Wanita seperti itu benar-benar keluar untuk menjual keahliannya dan bahkan tubuhnya. Itu benar-benar gila. Aku, secara pribadi, menyukai para iblis wanita. Semakin mempesona mereka, semakin aku menyukainya. Feng Feiyun memeluk Yu Chan yang anggun dengan satu tangan dan membuka pintu ke kamar pribadi. Dia langsung berjalan keluar dengan sikap tinggi dan berdiri di lantai lima koridor dengan satu tangan di pagar kayu cendana. Dia tertawa keras dan suaranya bergema di seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Ini adalah puncak masa muda, jadi jika dia tidak memanjakan dirinya sendiri sekarang, lalu kapan lagi? Meringkuk secara membabi buta bukanlah perilaku seorang pria. Jika mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung sampai langit dan bumi terbalik. Dengan satu tangan memegang keindahan tertinggi dan tangan lainnya melambaikan kipas lipat yang diambilnya dari Liu Qin Sheng, dia melihat ke bawah dari atas dengan aura heroik seolah-olah dia sedang menguasai dunia. Saat dia keluar dari kamar pribadi, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Bahkan keajaiban muda yang tersembunyi di kamar pribadi semuanya melepaskan niat ilahi mereka untuk memindai dia. Banyak orang penasaran dengan identitasnya. Saat ini, dia berinisiatif untuk keluar dari kamar pribadi dan langsung menarik perhatian semua ahli di pavilion. Dalam sekejap mata, dia menjadi mata badai. Telapak tangan Feng Fei Yun melepaskan sembilan serangan telapak tangan dengan kecepatan kilat dan menghancurkan niat ilahi yang tak terlihat. Dia kemudian tertawa dan berkata, Jika kamu ingin melihatku, lalu mengapa harus menggunakan niat ilahi? Tidak bisakah kamu keluar saja? Menggunakan maksud ilahi secara acak adalah hal yang tidak bermoral. Bagaimana jika kamu menakuti kecantikan kecil kita, Yu Chan? Ledakan Di atas, di sebuah kamar pribadi di lantai enam, gelombang putih yang kuat mengalir keluar dengan enam maksud ilahi yang berbeda. Masing-masing niat ilahi ini penuh energi dan meliputi dunia. Kenam niat ilahi ini semuanya milik orang yang sama. Perlu diingat bahwa hanya pangkalan dewa puncak yang dapat menumbuhkan niat ilahi pertama. Untuk dapat menggunakan enam niat ilahi pada saat yang sama, tampaknya kultivasi orang ini sangat dekat dengan pangkalan dewa pencapaian besar. Feng Feiyun menginjak tanah dengan keras. Gelombang energi roh memancar dari kakinya dan berubah menjadi formasi mengambang tebal yang menutupi tubuhnya. Kecepatan formasi ini benar-benar menakutkan. Apalagi, hanya dengan satu injakan, sebuah formasi sudah mengelilingi tubuhnya. Gemuruh Jari Feng Feiyun menunjuk ke arah enam niat ilahi. Formasi di sekitar tubuhnya dengan cepat berputar seperti kincir angin besar dan menghancurkan enam niat suci. Sangat kasar. Apakah saudara laki-laki di lantai atas adalah seorang jenius yang menentang surga dari klan Qin? Feng Feiyun telah bertarung melawan salah satu jenius yang menentang surga dari klan Qin, Qin Ming, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentang kultivasi klan Qin. Tuan, Anda terlalu banyak pamer. Terkadang, ketika Anda perlu menahan diri, Anda harus melakukannya ah. Tiga jenius yang menentang surga dari Evil Killing Alliance kami berkumpul di sini, jadi lebih baik bagi Anda untuk bertahan sedikit, jangan sampai Anda mati dengan kematian yang tidak berharga. Suara seorang pemuda datang dari atas dengan sedikit ejekan. Feng Feiyun cukup senang. Aliansi pembunuh jahat dibentuk khusus untuk membunuhnya, putra iblis jahat. Itu mengumpulkan para jenius top dari semua kekuatan besar di prefektur Grand Soutran. Ada lebih dari sepuluh anggota di Evil Killing Alliance, dan semuanya adalah jenius yang menentang surga. Dia tidak menyangka tiga dari pavilion kecantikan tertinggi akan datang. Masalah ini telah mengejutkan semua sekte di 28 kabupaten di prefektur Grand Selatan, dan itu disebut aliansi terkuat dalam sejarah. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain memulai pembantaian malam ini. Jika kamu ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu lebih dulu. Meskipun sepuluh anggota aliansi pembunuh jahat semuanya adalah jenius yang menentang surga dari generasi muda dan karakter teratas dari sekte dan klan mereka, Feng Feiyun sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Jika tiga datang, dia akan membunuh tiga. Jika sepuluh datang, dia akan membunuh sepuluh. Feng Feiyun tertawa lebih angkuh dan berkata, saya adalah orang yang tidak tahu bagaimana menulis kata, kesabaran. Yu Chan adalah milik saya malam ini, dan Nona Sue Wu juga akan menjadi milik saya malam ini. Kultifasi Nona Sue Wu sangat kuat, jadi mari kita mulai dengan seratus ribu koin emas. Saya akan mulai dengan dua ratus ribu koin emas. Siapapun yang tidak setuju, naikkan saja harganya. Terlalu sombong. Terlalu gila. Dia tidak menempatkan tiga jenius yang menentang surga dari aliansi pembunuh jahat di matanya. Dia langsung menaikkan harga 20 koin emas. Dia berani mengatakan bahwa dia ingin menghentikan Yu Chan dan Sue Wu sendirian. Apa sebenarnya identitas pemuda yang berpakaian seperti pengemis ini? Semua penggarap abadi yang hadir tercengang. Hati mereka kacau dan darah mereka mendidih. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Karakter hebat ini tidak ingin menurunkan diri mereka ke levelmu? Jadi aku, Luo Lin, akan membuang badut ini dari pavilion kecantikan tertinggi. Luo Lin akhirnya tidak tahan lagi dan ingin melampiaskan amarah di hatinya. Dia ingin menginjak Fei Yun di depan semua orang. Apalagi dia juga ingin membawa pergi Yu Chan. Feng Fei Yun masih berdiri di bawah lentera merah dengan lengan melingkari pinggang ramping Yu Chan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Luo masih belum mandi setelah jatuh ke lubang kotoran. Mengapa mulutnya sangat bau? Dia pasti makan kotoran. Wu Jiu meraung keras dari dalam ruangan. Orang-orang yang jatuh ke lubang kotoran pasti akan makan beberapa gigitan. Bagaimana Tuan Muda Luo bisa menahan teriakan kerasmu? Liu Qin Seng memarahi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Luo Lin sangat marah hingga dia hampir meremukkan giginya. Dia memerintahkan dua jenderal surgawi untuk mengambil nyawa Feng Fei Yun. Ledakan. Dua jenderal surgawi yang mengenakan baju besi hitam menerobos jendela. Seluruh tubuh mereka terbungkus cahaya hitam seperti dua naga hitam. Mereka memegang tombak dan bergegas menuju kepala Feng Fei Yun. Pada akhirnya, seseorang masih melanggar aturan dan bergerak. Apalagi itu untuk membunuh. Bab 143. Kedua jenderal itu sama-sama pembudidaya pangkalan Dewa Puncak dengan baju sirah tingkat harta karun hidup. Kedua tombak di tangan mereka telah berlumuran darah dan ternoda oleh darah para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh jenderal tentara bela diri yang saleh semuanya adalah karakter teratas yang menekan semua iblis dan monster di Firebacon City. Kecuali jika dia bertemu dengan seorang jenius sejarah agung seperti bangsawan muda flawless, dia tidak akan kalah. Feng Fei Yun sudah merasakan niat membunuh yang melonjak, tapi dia tidak takut. Dia masih memeluk Yu Chan dan dengan tenang berdiri di koridor, membiarkan tatapan para pembudidaya ini menyapu tubuhnya. Bang, bang. Wu Jiu dan Wang Meng seperti dua gunung kecil. Mereka menginjak tanah dan bergegas keluar dari kamar pribadi. Kedua orang barbar ini lebih kuat dari yang lain. Mereka masing-masing melepaskan pukulan yang mendarat di armor kedua jenderal yang baru saja keluar. Mereka langsung meledakan kedua jenderal yang tak terkalahkan ini dan menghancurkan dinding salah satu kamar pribadi. Bahkan sebuah tiang pun patah. Wu Jiu dan Wang Meng berdiri di kedua sisi Feng Fei Yun. Otot mereka yang setinggi dua meter dan meledak menunjukkan kekuatan mereka. Lagi. Kedua jenderal yang telah dikirim terbang-terbang keluar dari tembok yang hancur dan menyerbu lagi. Meskipun mereka terkena pukulan Wu Jiu dan Wang Meng, kultivasi mereka sangat kuat sehingga mereka tidak terluka. Sebaliknya, niat pertempuran mereka menjadi lebih liar. Tombak hitam di tangan mereka terpengaruh oleh aura dan perlahan berubah menjadi warna merah darah. Seolah-olah mereka baru saja diseret keluar dari tubuh orang mati. Kedua orang gila itu, Wu Jiu dan Wang Meng, juga terstimulasi oleh sifat liar mereka. Mereka menghadap ke langit dan meraung. Energi emas melonjak ke langit dari mulut mereka saat mereka bergegas maju untuk bertarung. Paviliun kecantikan tertinggi diukir dengan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seseorang telah mengaktifkan semuanya. Jika tidak demikian, maka pertarungan antara keempat orang ini akan menghancurkan paviliun menjadi berkeping-keping. Kedua orang barbar dengan pakaian compang kemping ini sebenarnya mampu melawan dua jenderal puncak pangkalan dewa. Kedua orang barbar ini jelas adalah pengikut pemuda itu. Untuk dapat memiliki pengikut pangkalan dewa puncak, pemuda ini harus menjadi seorang jenius yang menentang surga. Meskipun dia hanya pangkalan dewa awal, identitasnya jelas tidak biasa. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Yu Chan, yang berada dalam pelukan Feng Fei Yun, juga merasakan hatinya sedikit bergetar saat ini. Sepasang matanya yang cerah dan indah sedikit terangkat saat dia melirik Feng Fei Yun. Dia melihat bahwa selain pakaiannya yang lusuh, rambutnya yang acak-acakan, dan wajahnya yang tertutup debu, jika dia bisa sedikit berdandan, dia pasti akan menjadi pemuda yang anggun dan cantik. Dia tahu bahwa beberapa jenius dari klan besar suka berpakaian sembarangan, tetap rendah hati sambil melakukan hal-hal dengan cara yang tinggi. Wu Ji U dan Wang Meng bentrok dengan dua jenderal, menyebabkan udara bergetar, tapi Feng Fei Yun masih berdiri dengan tenang. Lawannya yang sebenarnya bukanlah Luo Lin, tetapi tiga jenius penentang surga di tingkat ke-6 dan di atasnya. Namun, ketiga jenius yang menentang surga ini tidak mengatakan apa-apa saat ini. Mereka jelas memikirkan diri mereka sendiri dan merasa bahwa pertempuran antara Feng Fei Yun dan Luo Lin seperti anak-anak bermain rumah. Mereka beberapa tingkat lebih rendah dari mereka, jadi mereka meremehkan untuk ikut campur. Bam! Jenderal ketiga bergegas keluar, tingginya sekitar delapan kaki, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam tebal. Hantu yang melayang di atas baju sirahnya seperti binatang buas raksasa dengan mulut berdarah terbuka lebar. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Feng Fei Yun. Tubuhnya seperti hantu, dan kecepatannya bahkan lebih seperti hantu. Salah satu cakar besinya yang menakutkan langsung mengarah ke jantung Feng Fei Yun. Sejak mencapai pangkalan dewa awal, kekuatan pertempuran Feng Fei Yun telah meningkat berkali-kali lipat. Plus, dengan harta karun roh di tangannya, dia pada dasarnya tidak menempatkan pembudidaya pangkalan dewa puncak biasa di matanya. Cincin roh tak terbatas berputar di atas ibu jari Feng Fei Yun. Untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari ibu jari ke lengannya, lalu melingkupi seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu melesat sampai ke atas kepalanya dan berubah menjadi cetakan telapak tangan hitam raksasa. Ledakan. Jejak telapak tangan ini turun dari langit dan menghantam kepala jenderal ilahi ini, menyebabkan dia langsung jatuh dari tingkat kelima ke tingkat pertama. Bahkan formasi tidak bisa menghentikan kekuatan yang kuat ini setelah menghancurkan empat lantai bangunan kayu. Dari awal sampai akhir, Feng Fei Yun tidak bergerak sama sekali. Dia tampak sangat tenang, menyebabkan semua orang tercengang. Bahkan tiga orang jenius yang menantang surga di lantai enam mengeluarkan seruan kejutan yang lembut. Itu sedikit menarik. Mata cantik Yu Chan juga berbinar saat kulit seputih saljunya bersinar. Meskipun dia ditahan oleh Feng Fei Yun dan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dia masih bisa merasakan ada kekuatan yang sangat tirani yang beredar di atas tubuh Feng Fei Yun. Kekuatan ini membuatnya merasa tercekik seolah-olah tubuh dan pikirannya ditaklukkan dengan paksa. Uff! Jenderal itu mendarat di tanah tingkat pertama dan menghancurkan rune formasi, menciptakan tiga retakan di tanah. Dia juga memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena kemauannya yang kuat terakumulasi dari pertempuran bertahun-tahun, maka mungkin dia akan jatuh ke tanah saat ini. Bertarung lagi, Jenderal ini tidak yakin. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Niat bertarungnya melonjak ke langit. Karena dia akan bertarung, dia tidak boleh kalah. Sepuluh Jenderal semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka dikalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Apalagi lawannya dua level lebih rendah dari mereka. Jika mereka dikalahkan, maka mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala di depan orang lain lagi. Kamu bukan lawanku. Bertarung lagi dan kamu akan mati. Meskipun Feng Fei Yun mengagumi orang yang pantang menyerah ini, jika dia tidak membunuh lawannya, maka lawannya pasti akan membunuhnya. Dia tidak punya pilihan lain. Seratus kesengsaraan membakar, pertempuran mendidih. Darah di sekujur tubuh Jenderal ini mulai membara. Api mengerikan menyembur keluar dari retakan armornya. Asap hitam bercampur dengan api, membuatnya tampak lebih menakutkan. Untuk mengambil nyawa Feng Fei Yun dan melindungi martabatnya yang tak terkalahkan sebagai seorang Jenderal, dia benar-benar membakar darah di tubuhnya untuk merangsang potensi hidupnya. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi serius. Dia juga tahu seni terlarang membakar darah, tapi dia benar-benar tidak akan menggunakannya kecuali dia berada di jalan buntu. Teknik ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak potensi dan kekuatan hidup seseorang. Faktanya, Feng Fei Yun adalah master klan dari Demon Phoenix Rache di kehidupan sebelumnya. Dia tahu beberapa ribu hukum jasa yang menentang surga, tetapi dia tidak bisa mengolahnya sekarang. Dia harus menunggu sampai dia mencapai tingkat pertama dari amanat surga sebelum dia bisa mengolah teknik hebat dari Ras Demon Phoenix. Ini karena Phoenix lahir di tingkat pertama amanat surga. Tidak ada spirit realm, immortal foundation, atau God-based, jadi tentu saja, tidak ada teknik roh yang sesuai. Namun, ada beberapa seni terlarang yang hampir tidak bisa digunakan Feng Fei Yun setelah mencapai alam pangkalan dewa awal. Namun, kerusakan pada tubuhnya terlalu besar. Seratus kesengsaraan terbakar, jenderal ini adalah salah satu seni terlarang, tapi itu bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan seni terlarang dari Demon Phoenix Rache. Kamu ingin membakar darahmu, lalu aku akan membekukan darahmu. Cincin roh tak terbatas di jari Feng Fei Yun beresonansi dengan diagram sungai kuda naga di dantiannya. Mereka mulai berputar pada saat yang sama, dan sejumlah besar kabut dingin keluar dari tubuh Feng Fei Yun. Ledakan. Energi dingin yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi diagram sungai kuda naga. Kuda naga meraung saat diagram melonjak. Jenderal itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum dia ditekan oleh diagram sungai kuda naga. Itu mendorongnya kembali ke tanah. Ledakan. Suara mendesing. Energi dingin terkondensasi ke dalam diagram sungai kuda naga dan melilit baju besinya. Itu berubah menjadi gunung es kecil yang benar-benar membekukannya. Seluruh pavilion kecantikan tertinggi dipenuhi dengan energi dingin seolah-olah itu adalah bulan ke-12 tahun ini. Itu menyebabkan orang merasakan kedinginan di tubuh dan hati mereka. Jadi kamu, sepertinya tidak hanya akan ada wanita cantik untuk dilihat malam ini, juga akan ada pertunjukan yang bagus. Mata yang Nobel Flawless membawa cahaya bintang ilahi, dan kemudian dia perlahan menariknya. Dia menangkap kilasan diagram sungai kuda naga sebelumnya dan menebak identitas Feng Fei Yun. Saat dia mengetahui tentang identitas ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia langsung tertawa terbahak-bahak. Selama pertempuran di gunung Jinghuan, pertempuran Feng Fei Yun melawan beberapa raksasa telah mengguncang dunia. Kehebatan pertempurannya tak tertandingi, dan gayanya tak tertandingi. Itu mengejutkan semua orang yang hadir saat itu. Nobel Flawless Muda juga ada di sana, dan dia secara pribadi menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak akan pernah melupakannya sampai sekarang. Bab 144 Feng Fei Yun sedikit melirik yang Nobel Flawless dari sudut matanya. Dia tahu bahwa kultifasi Nobel Flawless Muda sangat tinggi. Selama dia mengungkapkan petunjuk, dia akan dikenali, jadi tidak aneh sama sekali. Namun, yang Nobel Flawless tidak mengungkapkan identitasnya. Jelas bahwa dia tidak ingin menjadi penjahat. Dengan status dan identitasnya saat ini, tidak perlu menjadi orang yang suka mengoceh. Ini adalah sikap seorang ahli sejati dan seorang pria. Yang Nobel Flawless memang layak atas namanya. Gemuruh. Setiap tulang di tubuh Wu Jiwoo bersinar dengan cahaya kemasan, tampak seolah-olah ditempa dari berlian. Salah satu armor artefak berharga para jenderal rusak di tiga tempat. Namun, keduanya terus bertarung, dari lantai lima ke lantai empat. Sekarang, mereka berada di lantai tiga. Meskipun Wu Jiwoo lebih unggul, dia tidak bisa mengalahkan sang jenderal dalam waktu sesingkat itu. Pertempuran antara Wang Meng dan sang jenderal bahkan lebih ganas. Itu adalah pertarungan kekuatan murni. Masing-masing tinju mereka bertabrakan seperti dua potong besi ilahi, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga orang lain. Seluruh pavilion kecantikan tertinggi tidak lagi damai. Niat pertempuran melonjak dan suara pertempuran datang satu demi satu. Banyak pembudidaya melarikan diri karena takut terkena gelombang kejut yang kuat dari pertempuran. Tujuh lubang Luo Lin marah karena wajahnya memerah. Pihaknya memiliki sepuluh jenderal, tetapi satu dilumpuhkan oleh Yang Noble Flawless, satu dibekukan oleh Fei Yun, dan dua lainnya dipaksa mundur oleh dua barbar. Apakah ini masih sepuluh jenderal yang mengguncang Fire Bacon City? Kemuliaan sepuluh jenderal benar-benar hilang malam ini. Kami selalu berada di atas angin, tidak ada yang mampu menekan kami sepuluh jenderal. Jika kami tidak dapat membalas mereka hari ini, lalu di mana wajah kami? Bam! Pintu kamar pribadi tertiup angin dan terbang menuju Feng Fei Yun. Permukaannya memiliki kilau logam. Meskipun itu hanya sebuah pintu, kekuatan yang terkumpul di atasnya melebihi 10 ribu pound. Feng Fei Yun memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia hanya mengayunkan lengan bajunya dan cahaya roh terbang keluar dari lengan bajunya, menghancurkan pintu terbang menjadi potongan-potongan kayu yang memenuhi langit. Enam aura mengerikan melonjak, membentuk langit yang gelap gulita dengan suara siulan yang menakutkan. Tanpa peringatan apapun, enam jenderal yang tersisa keluar dari kamar pribadi dan berdiri di enam posisi berbeda. Satu berdiri di ujung koridor, satu menginjak tiang kayu, satu tergantung terbalik di balok atap, dan satu lagi mendarat di atap lantai enam. Kenam jenderal benar-benar mengepung Feng Fei Yun dan memblokir kenam rute pelarian Feng Fei Yun. Niat pertempuran mereka seperti pelangi saat mereka benar-benar menekan Feng Fei Yun. Aura dari enam pembudidaya basis dewa puncak tumpang tindih dan beresonansi seperti enam gunung tekanan. Bahkan mereka yang tidak ikut berperang pun merasa seolah-olah ada seribu pound di atas kepala mereka. Dada mereka sangat berat sehingga mereka tidak bisa bernafas. Fei Yun, yang berada di tengah pertempuran, harus menanggung tekanan yang sangat besar. Bahkan basis dewa awal yang menentang surga akan dihancurkan sampai mati. Meskipun Feng Fei Yun masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dia tidak sesantai sebelumnya. Diagram sungai kuda naga terbang keluar dari dantiannya dan melayang di atas kepalanya. Itu melilit tubuhnya dan tubuh Yu Chan seperti penghalang tak terlihat untuk menahan tekanan dari enam ahli pangkalan dewa puncak. Tubuh Feng Fei Yun sangat kuat. Darahnya seperti sup emas, mengalir dengan kecemerlangan spiritualitas. Otot dan tulangnya semuanya mengeras, jadi dia tidak takut dengan tekanan dari enam jenderal besar. Namun, Yu Chan yang berada di pelukannya tidak mampu menahan kekuatan tirani seperti itu. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, wajahnya sudah menjadi pucat, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Meskipun dia juga basis dewa awal, kekuatan aslinya lebih dari 10 kali lebih lemah dari Feng Fei Yun. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu ke surga. Kilatan kejam muncul di wajah Feng Fei Yun. Dia mengeluarkan kotak batu giyok dari dadanya dan membukanya. Segera setelah itu, seuntai energi hitam keluar dengan kekuatan korosif yang tak terlukiskan. Kotak ini berisi racun mayat yang diam-diam dikumpulkan oleh Feng Fei Yun setelah membantu Dong Fang Jing Yue menyembuhkan lukanya di gua kehidupan vana. Racun mayat ini berasal dari Ancient Mongkors. Untuk dapat meracuni seorang ahli seperti Dong Fang Jing Yue sampai mati, itu pasti racun yang hebat. Awalnya, Feng Fei Yun ingin menggunakannya untuk menghadapi lawan basis dewa pencapaian besar. Namun, ke-6 jenderal itu sangat agresif, jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan kotak racun mayat ini kepada mereka. Bam! Telapak tangan Feng Fei Yun mengenai bagian atas kotak batu giyok. Racun mayat di dalam segera terciprat dan berubah menjadi kabut ungu. Kemudian, itu menembus tekanan dari 6 jenderal dan langsung ditaburkan ke tubuh mereka. Beberapa racun mayat terciprat dan jatuh di paviliun yang penuh dengan formasi. Dalam sekejap mata, formasi terkorosi menjadi asap dan paviliun dinyalakan dengan api mayat. Ini adalah racun mayat yang mengerikan dari mayat kuno di transformasi mayat kedua. Di lantai 7, bayangan merah terbang mengelilingi seluruh paviliun dan segera memadamkan semua api mayat. Kecepatannya benar-benar sangat cepat. Bahkan Feng Fei Yun hanya bisa melihat bayangan dan tahu bahwa itu hanyalah seorang wanita. Namun, dia tidak bisa melihat penampilannya atau bahkan bahan pakaiannya. Adapun pembudidaya lainnya, banyak dari mereka bahkan tidak melihatnya terbang melewati mereka. Mereka hanya merasakan angin sepoi-sepoi. Luar biasa, mata yang noble flawless berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Bayangan merah sekali lagi menghilang ke dalam asap lantai 7 dan mengeluarkan suara yang menawan dan memikat dengan senyum yang sedikit mempesona. Semua api mayat di paviliun kecantikan tertinggi dipadamkan olehnya dalam sekejap. Hanya tubuh enam jenderal yang diselimuti asap tebal saat racun mayat merusak armor mereka dan menyerang daging mereka. Racun yang sangat kuat, semuanya, hancurkan armor kalian. Kita bahkan tidak bisa membiarkan jejak racun mayat menyentuh kita. Aku merasa sangat panas di sekujur tubuhku seolah-olah tubuhku terbakar. Selamatkan aku ah. Seorang jenderal tiba-tiba menjerit menyayat hati. Setetes racun mayat menyentuh kulitnya dan api mayat yang mengamuk mulai membakar dari kulitnya. Seluruh tubuhnya seperti obor yang dilalap api. Mereti. Ceritan berlanjut saat api di dalam armornya melambung ke langit. Energi mayat dan racun menyelimuti dirinya. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang untuk melawan, dia tidak bisa lepas dari nasib tragis dibakar oleh api mayat. Ceritan menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai hanya suara nyala api yang tersisa. Bang, bang. Kultifator basis Dewa Puncak dibakar menjadi abu begitu saja. Bahkan armor level lifetrasernya pun meleleh dan berubah menjadi serpihan api yang jatuh ke tanah. Api tidak padam dan terus menyala. Wu Jiu dan Wang Meng berhenti berkelahi sementara para pembudidaya lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka dengan ketakutan menatap Feng Feiyun seolah-olah mereka sedang melihat iblis jahat yang bahkan lebih menakutkan daripada ular berbisa atau binatang buas. Seorang jenderal pangkalan Dewa Puncak berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Semua ini sendirian disebabkan oleh pemuda miskin ini. Semua orang secara naluriah mundur dua langkah. Boom, 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 boom. Lima jenderal lainnya relatif lebih beruntung. Sebelum racun mayat bisa menembus armor mereka, mereka bisa menggunakan harta roh mereka untuk menghancurkan armor mereka dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, tubuh mereka bermandikan keringat dingin. Dalam sepersekian detik sebelumnya, mereka merasa bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Bahkan sekarang, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Cara mereka memandang Feng Feiyun juga berubah saat mereka sedikit mundur. Kalian masih ingin bertarung? Feng Feiyun tersenyum menatap mereka. Tentu saja kami ingin bertarung. Kelima jenderal itu semuanya adalah orang-orang yang berkemauan keras. Meskipun mereka cukup ketakutan sebelumnya, jika mereka mengaku kalah di depan pemuda pangkalan Dewa Awal, lalu di mana mereka akan menempatkan wajah mereka di masa depan. Mereka tidak pernah takut pada siapapun di level yang sama, apalagi seorang kultifator yang dua level lebih rendah dari mereka. Lima jenderal berdiri di kejauhan dan memadatkan lampu roh di telapak tangan mereka pada saat bersamaan. Mereka melepaskan cahaya hitam besar yang berubah menjadi bayangan kilin yang megah. Masing-masing melepaskan lima kilin, yang setara dengan kekuatan 160 ribu jin. Ketika mereka berlima bergandengan tangan, itu adalah kekuatan 25 kilin, yang setara dengan kekuatan 800 ribu jin. 25 bayangan kilin raksasa, seperti pasukan yang luar biasa, datang menabrak Feng Feiyun. Manusia sangat kecil di depan kilin ini, apalagi 25 orang. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari lima jenderal. Banyak orang mulai berlari untuk hidup mereka. Mereka merasa bahwa formasi pavilion kecantikan tertinggi akan dihancurkan oleh energi kilin dan seluruh bangunan berlantai tujuh akan runtuh. Feng Feiyun seperti daun yang dibaptis oleh badai. Setiap saat, dia akan terkoyak oleh badai. Meski begitu, dia tetap tenang tanpa rasa takut. Kamu tidak memberikan wajah apapun kepada pelayan ini. Jika kamu menyakiti dewa kekayaanku, siapa yang akan bertanggung jawab? Suara menggoda dan malas muncul seolah-olah itu bertindak genit. Tidak ada yang bisa melihat bayangannya. Namun, seorang wanita mempesona yang mengenakan gaun sutra merah berdiri di depan Feng Feiyun. Bahunya telanjang dan aroma tubuhnya memikat. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Kulitnya seputih batu giyok dan memiliki kilau yang mempesona. Lengan ramping dan lembut seperti batu giyok perlahan terulur. Tangan ini benar-benar lembut sampai ekstrim. Hanya telapak tangan yang sedikit diperpanjang ini sudah cukup untuk menghancurkan 25 bayangan kilin. Bahkan kelima pedang itu seperti layang-layang dengan talinya dipotong saat mereka terbang bersama. Mereka menabrak dinding, menciptakan lima lubang besar sebelum jatuh di jalan di luar pavilion kecantikan tertinggi. Hanya satu telapak tangan yang lembut sudah cukup untuk mengalahkan lima jenderal pangkalan dewa puncak seolah-olah dia sedang mengalahkan lima orang-orangan sawah. Bab 145 Gaun merahnya setipis sayap jangkrik. Samar-samar orang bisa melihat kulitnya yang seperti batu giyok serta mantel bulu ungu muda yang menutupi dadanya yang penuh dan mengjulang tinggi. Tubuhnya membawa keharuman yang lembut, seperti keharuman epifilum yang mekar di tengah malam, menyebabkan pikiran orang lain dipenuhi dengan fantasi keinginan. Setengah dari bahu suewu terbuka. Tulang selangkanya yang seperti batu giyok mengeluarkan garis yang mempesona. Semua ini terungkap di depan Feng Fei Yun. Dia memiliki sepasang mata yang menggoda, tetapi tidak sefulgar gadis genit biasa. Sebaliknya, mereka memberi kesan elegan kepada orang lain. Itu adalah perasaan seorang dewi melepas pakaiannya dan seorang suci merayunya. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah membuat banyak pembudidaya terbakar nafsu. Jika mereka tidak melihat kultivasinya yang menakutkan dengan mata kepala sendiri barusan, kemungkinan beberapa pria ganas akan menerjangnya, memeluknya, dan mencium serta mencubitnya dengan gila. Kuncinya adalah, siapa yang berani melakukannya. Untuk dapat mengirim lima jenderal terbang hanya dengan satu telapak tangan, ini berarti bahwa dia setidaknya berada di pangkalan dewa pencapaian besar atau bahkan mandat surga tingkat pertama. Di seluruh pavilion kecantikan tertinggi, hanya Yang Noble Flawless yang mampu menaklukkannya dalam hal kekuatan. Namun, Yang Noble Flawless adalah pria yang sangat elegan dan menganggap dirinya sebagai orang yang paling bersemangat di dunia. Secara alami, dia tidak akan melakukan sesuatu yang vulgar seperti ini. Bahkan jika dia menginginkan Sue Wu, dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk menaklukkannya atau pesona absolut untuk membuatnya dengan patuh melayang di pelukannya. Wu Jiu dan Wang Meng bergegas mendekat. Kedua pria besar ini menatap Sue Wu sambil menyeka darah dari hidung mereka. Ini membuat Sue Wu tersenyum seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin, sangat mempesona. Tidak apa-apa jika dia tidak tersenyum, tetapi begitu dia melakukannya, itu sudah cukup untuk mengambil nyawa seseorang. Tujuh atau delapan pembudidaya di pavilion langsung pingsan, mereka hampir terpesona olehnya. Darah dari hidung Wu Jiu dan Wang Meng mengalir lebih deras. Feng Fei Yun adalah yang paling dekat dengannya. Dia bahkan bisa mencium aroma wanita yang terpancar dari tubuhnya. Jika penggarap abadi lainnya berada di posisinya, mereka mungkin tidak akan bisa menahan nafsu mereka dan melakukan sesuatu yang memalukan. Namun, keinginan Feng Fei Yun tegas dan acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata, Nona Sue Wu memang penggoda di dunia ini. Jika Anda menggoda kedua teman saya lagi, saya tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan langsung menerkam Anda. Dia ingin menerkam saya tanpa membayar saya. Dulu ada orang seperti itu, tapi sekarang mereka semua sudah mati. Sue Wu masih memiliki senyum mempesona di wajahnya. Jari-jarinya yang seperti giok dengan lembut menutupi bibir merahnya tanpa kehilangan pesonanya. Payudaranya yang besar dan montok naik dan turun dengan senyumnya. Itu seperti gelombang-begelombang, menyilaukan mata para penonton. Mereka hanya ingin meraih dua kelinci putih besar itu, mencubitnya dengan telapak tangan, dan membelainya. Pinggangnya sangat ramping dan montok di semua tempat yang tepat. Sosoknya benar-benar melampaui semua wanita yang pernah dilihat Feng Feiyun sebelumnya. Apalagi, tubuhnya yang memikat bahkan lebih memikat. Feng Feiyun tidak lagi meragukan bahwa dia bisa memikat orang sampai mati. Setelah mendengar kata-katanya, Wu Jiu dan Wang Meng segera menggigil dan tersadar. Hati mereka sangat terguncang saat mereka dengan cepat menjauhkan diri dari penggoda ini dan mundur kembali ke kamar pribadi. Itu terlalu menakutkan. Jika dia membunuh mereka sekarang, maka kedua bandit hebat ini bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jika aku membayarmu, bukankah aku bisa menerkamu? Tangan Feng Feiyun membelai pipi lembab Yu Chan, tapi dia mulai menggoda Sue Wu lagi. Banyak orang diam-diam mengutuk keserakahan Feng Feiyun yang tak terpuaskan. Sue Wu juga mulai mengevaluasi kembali pemuda di depannya ini. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan begitu tenang di depannya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria dengan kemauan yang kuat. Dia seperti pemuda-muda dan energi, lebih seperti orang tua dengan kondisi mental yang mendalam. Kamu terlalu jahat. Kamu sudah memeluk Little Sister Yu Chan, namun kamu masih memikirkanku. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Sue Wu sengaja menggoda Feng Feiyun. Saya selalu menjadi orang yang serakah. Ketika saya melihat keindahan, saya tidak ingin melepaskan satupun dari mereka. Yang Noble Flawless, tidakkah menurutmu kita sedikit mirip? Feng Feiyun bertanya. Yang Noble Flawless memiliki senyum di wajahnya. Jari-jarinya menyentuh gelang emas ungu di pergelangan tangannya dan dia dengan santai berkata, laki-laki harus sedikit serakah saat melihat wanita cantik. Meskipun wanita cantik selalu memarahi pria seperti ini, jauh dilubuk hatinya, mereka tetap menyukainya. Kata bijak, Yang Noble Flawless memang senior di antara bunga. Jika seorang pria tidak cukup jahat dan tidak serakah, maka dia benar-benar tidak akan disukai oleh para gadis. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum. Kamu juga elit di antara bunga-bunga. Yang Noble Flawless memikirkan tentang kecantikan tak tertandingi Dongfang Jingyue, jadi dia mengucapkan kata-kata sebelumnya. Namun, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, Namun, ketika saya datang ke pavilion kecantikan tertinggi sebelumnya, saya bertemu dengan seorang kenalan Anda. Jika Anda terlalu serakah malam ini, saya khawatir dia akan sangat tidak bahagia, dan konsekuensinya akan sangat serius Anda harus berpikir dua kali ah. Pria bisa menjadi serakah, tetapi mereka harus memiliki kekuatan untuk menjadi serakah. Tabu terbesar adalah, mati di tangan wanita sendiri. Laki-laki seperti kita yang serakah terhadap perempuan seringkali akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Hei hei. Yang Noble Flawless secara tidak sengaja menusup titik sakit Feng Feiyun. Feng Feiyun agak diam, matanya menyapu kamar-kamar pribadi. Siapa kenalan ini? Mungkinkah nenek terkutuk itu Dongfang Jingyue? Tidak. Jika dia datang ke Firebacon City, maka Zheng Dongliu pasti sudah memberitahunya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bahkan dalam mimpi terliarnya, Feng Feiyun tidak akan berpikir bahwa Nalan Suejian dan Biksu Jiurou bersembunyi di pavilion kecantikan tertinggi. Namun, saat ini, Nalan Suejian tidak mengenali Feng Feiyun. Pada akhirnya, dia tidak keluar dari kamar pribadinya, dan Feng Feiyun juga mengubah suaranya. Jika tidak, dengan kepribadian Nalan Suejian, dia pasti sudah menjadi marah setelah melihat Feng Feiyun memeluk Yu Chan dan menggoda Sue Wu. Kemudian, Feng Feiyun tidak akan tersenyum setenang dia sekarang. Terima kasih atas peringatanmu, Yang Noble Flawless. Aku akan mengingat kata-kata ini. Tapi malam ini, siapapun yang ada di pavilion kecantikan tertinggi, mereka tidak akan bisa menghentikan nafsu berkelana saya. Pria dalam suasana romantis harus selalu sedikit lebih berani. Kalau tidak, si cantik akan kecewa, bukan? Nona Sue Wu, Feng Feiyun mengulurkan satu jari, ingin menyentuh dagu tajam Sue Wu, tetapi dia hanya menyentuh udara. Sue Wu sudah berdiri sejauh tiga zang dan tersenyum, jangan sentuh tanpa membayar, kalau tidak aku akan membunuhmu. Feng Feiyun menarik tangannya dan berbalik untuk berkata, saya menawar 200 ribu koin emas, apakah tidak ada orang lain? Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka Nona Sue Wu akan menjadi milikku malam ini. Seluruh pavilion kecantikan tertinggi menjadi sunyi. Luo Lin lumpuh di kamar pribadinya, jadi dia tidak berani menaikkan harganya. Noble Flawless muda jelas datang untuk Namong Hongyan. Sebelum menguji kekuatan sejati Feng Feiyun, dia tidak ingin melawan Feng Feiyun. Pada akhirnya, pertempuran di Gunung Jinghuan masih meninggalkan kesan yang luar biasa baginya. Semua orang ditundukkan oleh kultivasi Sue Wu yang kuat. Dengan kultivasi yang begitu kuat dan wanita yang genit, seseorang tidak akan bisa mengendalikannya tanpa sedikitpun rasa percaya diri. Pada saat ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Feng Feiyun adalah tiga jenius yang menantang surga di lantai enam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi jelas bahwa mereka tidak ingin menaikkan harga. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Haha, sepertinya kamu dan adikmu Yu Chan harus melayaniku malam ini. Feng Feiyun mengulurkan tangannya yang lain dan meraih pinggang Sue Wu. Kali ini, dia tidak mengelak dan malah mengambil inisiatif untuk menempel pada tubuh Feng Feiyun. Haha, mari kita lihat apakah kamu bisa memuaskanku atau tidak. Sue Wu dengan lembut berbisik di sebelah telinga Feng Feiyun sambil menghembuskan aroma lembut. Dia langsung menyandarkan wajah cantiknya di bahu Feng Feiyun. Dengan satu tangan memegang Yu Chan dan tangan lainnya memegang Sue Wu, yang satu anggun dan berbakat sementara yang lain mempesona dan seksi. Keduanya adalah keindahan tertinggi di dunia ini. Bisa memeluk salah satunya saja sudah seperti naik ke langit, apalagi memeluk keduanya. Ini menyebabkan sekelompok besar orang menjadi sangat iri. Pintu kamar pribadi ditutup sekali lagi. Tawa mempesona Sue Wu datang dari dalam bersama dengan musik sitar Yu Chan yang indah. Ini menyebabkan orang-orang di luar membayangkan perselingkuhan seperti apa yang terjadi di dalam. Sue Wu, enchantress ini, jelas bukan wanita yang pantas. Mungkin Feng Feiyun sudah terdorong olehnya. Huff, para jenius yang menentang surga dari Evil Killing Alliance kami sama sekali tidak tertarik pada pelacur. Kecuali jika itu adalah pelacur setingkat Namong Hongyan, maka mungkin kami akan sedikit tertarik. Suara Kinzan datang dari kamar pribadi. Jelas bahwa dia tidak tahan melihat kesombongan Feng Feiyun, jadi dia mengucapkan kata-kata yang tidak meyakinkan. Namun, kata-katanya langsung menyinggung semua wanita di rumah kecantikan tertinggi. Para wanita di rumah bordil sudah dipandang rendah dan dipandang rendah oleh orang lain. Mereka sedikit banyak memiliki rasa rendah diri dan tidak ingin orang lain menyebut kata pelacur. Ini terutama berlaku untuk wanita yang bangga seperti Sue Wu dan Yu Chan. Meskipun mereka bekerja di rumah bordil, mereka hanya menjual keahlian mereka dan bukan tubuh mereka. Jika mereka benar-benar menawarkan diri kepada seseorang, maka mereka akan segera menebus diri mereka sendiri dan meninggalkan paviliun kecantikan tertinggi untuk mengikuti pria itu dengan sepenuh hati. Bahkan jika pria itu tidak menyukai mereka, mereka akan tetap mengikutinya tanpa meninggalkan atau mengabaikannya. Mereka bahkan rela menjadi budak atau pembantu. Ini karena di dalam hati mereka, mereka menganggap diri mereka sebagai orang suci yang hanya menjual keahlian mereka dan bukan tubuh mereka, bukan pelacur. Jika mereka memberikan tubuh mereka kepada seorang pria dan pria itu tidak menginginkannya, maka itu akan menjadi pukulan berat bagi mentalitas mereka, cukup untuk membuat mereka runtuh. Tidak peduli seberapa kuat mereka, betapa berbakatnya mereka, atau betapa cantiknya mereka, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka dilahirkan rendah dan disebut pelacur oleh orang lain. Namun, mereka tidak mau disebut pelacur. Penghinaan terhadap karakter mereka ini sepuluh kali lebih buruk daripada merusak tubuh mereka. Bab 146 Jari-jari seperti batu Giyok Yuchan sedikit bergerak, dan musik sitar tiba-tiba berhenti. Sue Wu juga berhenti tersenyum. Seolah-olah hatinya tersentuh dan harga dirinya terluka. Meskipun dia cantik tiada taraf, dia tidak bisa menghilangkan kata pelacur. Niat membunuh melintas di matanya. Dia benar-benar ingin membunuh Kinzan, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, banyak orang masih akan menyebut mereka pelacur di dalam hati mereka. Ini adalah simpul yang tidak dapat dilepaskan kecuali mereka dapat menemukan suami yang dapat mereka percayakan hidup mereka. Namun, semua pria menyukai gadis bordil, tetapi mereka sama sekali tidak akan menikah. Ini tidak hanya terkait dengan reputasi pria, tetapi juga terkait dengan karir masa depan mereka sendiri. Ini bahkan lebih merupakan simpul yang tidak bisa dilepaskan. Sejak zaman kuno, wanita cantik sering mengalami nasib sial, dan pelacur adalah yang paling malang. Kinzan tampaknya telah menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah, jadi dia melanjutkan, tujuan aliansi pembunuh jahat kami adalah untuk membunuh putra iblis jahat, Feng Feiyun. Hanya darah hewan itu yang dapat digunakan sebagai pengorbanan untuk jiwa dari jutaan orang di prefektur Grand Southeran. Iblis jahat belum dimusnahkan, jadi tentu saja, kami tidak akan menyianyiakan esensi pertempuran kami untuk seorang pelacur. Rasa dingin yang menakutkan datang dari kamar utara di lantai 5, dan suara dingin muncul, siapa yang kamu sebut binatang? Huff, tentu saja itu Feng Feiyun. Kinzan tidak menghindari sedikitpun dan tampak sangat tenang. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengutuknya. Mereka yang mengutuknya pantas mati. Suara itu muncul. Kamu benar-benar berani mengancamku. Aku, Kinzan, telah berkultifasi selama hampir 20 tahun dan selalu memenangkan setiap pertempuran. Tidak ada yang berani mengancamku. Aku benar-benar mengutuknya. Feng Feiyun awalnya adalah iblis jahat setengah manusia setengah iblis, jadi apakah salah memanggilnya binatang? Ditambah lagi, dialah yang membangunkan wanita jahat dan menyebabkan kematian jutaan orang. Dia bukan hanya binatang, tapi juga anjing wanita jahat. Kinzan secara alami bukan orang yang terbelakang. Sebaliknya, dia cukup pintar. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk memprovokasi lawan untuk bergerak. Seseorang yang melindungi Feng Feiyun seperti ini pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan Feng Feiyun. Selama dia bisa menangkapnya, dia tidak perlu khawatir tidak bisa memancing Feng Feiyun keluar. Agar Kinzan bisa menjadi jenius yang menantang surga dari klan Kin, metode kultifasi dan kebijaksanaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia sudah lama membuat persiapan untuk bergerak. Huh, Feng Feiyun mencibir dan mendengus. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai beredar. Namun, seseorang bahkan lebih marah darinya dan bergerak lebih dulu. Bang! Di kamar pribadi di seberang, teratai Buddha emas terbang keluar dan memancarkan cahaya Buddha yang murni. Awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ketika terbang ke lantai enam, ia telah berevolusi menjadi platform teratai sembilan tingkat seukuran pengki. Ini dipukul dengan energi Buddha murni. Cahaya kemasan itu terang dan jernih, mengandung kekuatan jalan Buddha. Kinzan masih duduk di kursi dengan kendi anggur di tangannya. Dia menuangkan anggur ke dalam cangkir sementara pedang sepanjang tiga kaki di punggungnya secara otomatis terbang keluar. Cahaya pedang itu seperti naga yang langsung menembus jendela dan terbang keluar dengan cahaya hijau. Saudara Kin telah berhasil mengolah seni pedang melonjak surga. Mungkinkah kultifasimu telah mencapai puncak pangkalan dewa? Pemuda lain yang menentang surga sedikit terkejut. Seni pedang melonjak surga adalah seni pedang yang sangat sulit untuk dikembangkan. Hanya dengan mencapai pangkalan dewa puncak dan menumbuhkan niat ilahi seseorang akan memiliki kesempatan untuk berhasil mengembangkan seni pedang ini. Semakin kuat niat ilahi, semakin kuat kekuatan membunuh pedang itu. Kinzan dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya masih berada di pangkalan dewa tingkat menengah. Siapa bilang seseorang harus mencapai pangkalan dewa puncak untuk menumbuhkan niat ilahi? Meskipun saya hanya berada di pangkalan dewa perantara sekarang, saya telah mengembangkan enam niat ilahi, cukup bagi saya untuk mengendalikan pedang untuk membunuh. Kami adalah para jenius yang menentang surga, jadi tentu saja, kami bukanlah orang yang dapat dibandingkan dengan kucing dan anjing itu. Untuk dapat disebut jenius yang menentang surga, mereka secara alami memiliki bakat tertinggi dan mengetahui beberapa metode yang menentang surga. Meskipun Kinzan hanya berada di pangkalan dewa perantara, dia dapat dengan mudah membunuh pembudidaya pangkalan dewa puncak. Untuk anak-anak dari klan besar seperti mereka, leluhur pendiri klan mereka semuanya adalah karakter yang dapat menguasai langit dan bumi. Garis keturunan klan itu sendiri sangat kuat, jadi talenta keturunannya tidak akan lemah. Selama mereka dengan hati-hati dirawat dan disempurnakan dengan semua jenis rumput aneh dan obat-obatan roh, kecakapan pertempuran mereka akan jauh melebihi pembudidaya pada level yang sama. Para pembudidaya dengan latar belakang biasa itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan para jenius dari klan besar ini. Hanya hukum jasa saja yang beberapa tingkat lebih rendah, jadi apalagi yang bisa mereka gunakan untuk bersaing. Kelompok Kinzan secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong dan pada dasarnya tidak menempatkan orang barbar ini di mata mereka. Meskipun dia hanya berada di pangkalan dewa perantara, dia yakin bisa mengalahkan semua pembudidaya di level yang sama di sini. Suara mendesing. Seni pedang melonjak surga memang kuat. Itu tajam dan fleksibel. Hanya satu tebasan sudah cukup untuk mematahkan teratai Buddha. Energi pedang terbang keluar dari ujung pedang dan menebas ke arah yang berlawanan. Kinzan tidak hanya ingin menghancurkan teknik roh, tetapi dia juga ingin melakukan serangan balik dan memaksa lawan untuk mengambil tindakan. Bam! Pintu kamar pribadi dibuka, dan seorang pemuda tampan melangkah keluar dari dalam. Dia mengulurkan lima jari ramping yang berubah menjadi telapak tangan putih dan menghancurkan energi pedang. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Dunia mengatakan bahwa yang Noble Flawless adalah pria paling menawan di dunia, tapi ku rasa tidak. Aku khawatir pesona pemuda ini bahkan lebih besar daripada yang Noble Flawless. Seseorang berseru kagum pada kepahlawanan Nalan Suejian. Nalan Suejian, yang menyamar sebagai laki-laki, memancarkan aura kepahlawanan. Dia mengenakan jubah putih yang elegan dan memegang kipas bambu di tangannya. Rambut hitamnya yang halus diikat dengan pita rambut seorang sarjana biru, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang banyak membaca. Mata cendikiawan ini sehitam tinta, dan hidungnya seperti puncak batu giyok. Bibirnya lembut dan indah, menyebabkan semua gadis di pavilion diam-diam meliriknya dengan genit. Mereka langsung terpikat olehnya. Bahkan gadis-gadis pelakat merah di lantai tujuh tercengang seolah-olah mereka telah melihat pangeran mereka di atas kuda putih. Selama Nalan Suejian memegang tangan mereka, mereka bersedia mengikutinya ke tempat yang jauh. Sementara itu, banyak pembudidaya laki-laki merasa tidak nyaman dan terkutuk dalam pikiran mereka. Sarjana ini benar-benar pria yang menyihir, sangat tampan hingga agak berlebihan. Meskipun Feng Feiyun adalah bajingan, hanya aku yang bisa mengucapkan kata-kata ini. Jika ada orang lain yang berani mengatakan kata-kata ini kepadanya, maka aku pasti akan mengambil nyawa mereka. Nalan Suejian melambaikan kipasnya dan dengan dingin menatap kamar pribadi di atas. Aku benar-benar takut ah. Haha, jadi ternyata anak laki-laki yang cantik, melindungi bajingan seperti Feng Feiyun. Sepertinya hubungan anda tidak biasa. Jangan bilang kalian masih punya hobi seperti itu. Kin Ming pada dasarnya tidak menaruh ancaman Nalan Suejian di matanya. Sebaliknya, dia dengan tidak hati-hati mengejeknya. Dua jenius penentang surga lainnya juga mengerti dan tersenyum, lalu mereka berkata, jadi ternyata Feng Feiyun menyukai laki-laki. Jika berita ini disebarkan, maka reputasi putra iblis jahat akan semakin bergema. Kalian mencari kematian. Nalan Suejian hampir menangis karena marah. Mereka benar-benar berani menghina Feng Feiyun seperti ini dan menuduhnya tidak berdasar. Mereka benar-benar pantas mati. Dua pupil keluar dari matanya yang indah saat energi roh terkondensasi di dalamnya. Itu menembakkan sinar setebal jari dan berubah menjadi pedang roh bulan patah. Suara mendesing. Qin Zhan masih berdiri di kamar pribadi, minum anggur. Dia menggunakan niat sucinya untuk mengendalikan pedang terbang dan menunjukkan teknik pengendalian pedangnya secara ekstrim, menembus pedang roh bulan patah. Pedang miriat kembali ke satu. Seni pedang langit melonjak berubah menjadi 108 sinar cahaya di udara. Mereka seperti meteor yang menembus langit, tetapi mereka juga seperti 10.000 anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan. 10.000 pedang kembali ke satu adalah seni pedang tertinggi dari klan Qin. Ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat menusuk 16.384 pedang. Qin Zhan secara alami tidak bisa mengolah 10.000 pedang kembali ke satu secara ekstrim, tetapi hanya 108 pedang ki saja sudah sangat menakutkan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar tubuh Nalan Sue Jian. Di antara mereka, 3 energi pedang memotong pakaian di lengannya, meninggalkan 3 bekas darah saat darah menetes. Haha, anak laki-laki cantik, meskipun kamu juga merupakan pangkalan dewa perantara, kamu sama sekali bukan tandinganku. Saya tak terkalahkan dalam ranah yang sama. Dengan kultivasi Anda, Anda masih ingin membela hewan Feng Fei Yun itu. Cepat atau lambat, Anda akan mati di tangan aliansi pembunuh jahat kami. Qin Ming dengan benar berkata, Namun, bakatmu sudah sangat bagus. Jika kamu bersedia berlutut di tanah dan bersujud kepada kami bertiga, maka kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Dia juga harus menghancurkan wajah itu. Ketika aku melihat wajah banci itu, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Jenius penentang surga lainnya berkata, Nalan Sue Jian belum pernah mengalami keluhan seperti itu sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan tangan kecilnya untuk menghentikan luka berdarah. Dia sedikit melirik ke arah kamar pribadi, tetapi dia menemukan bahwa Biksu Jiu Rou masih beristirahat dengan mata tertutup. Dia pada dasarnya tidak punya niat untuk membantunya. Kultivasi saudara Qin benar-benar luar biasa. Anda bahkan tidak perlu menggunakan tubuh asli Anda. Hanya satu seni pedang sudah cukup untuk mengalahkan semua ahli dari alam yang sama di dunia ini. Jika Anda bertemu hewan itu Feng Fei Yun, maka Anda pasti akan bisa membunuhnya dengan satu pedang. Seorang jenius yang menentang surga dengan sengaja menghina Feng Fei Yun untuk memprovokasi kemarahan Nalan Sue Jian. Benar saja, Nalan Sue Jian sangat marah sekali lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan dingin meludah, kalian benar-benar keterlaluan. Kami benar-benar menggertakmu. Dengan kultifasimu, bahkan jika kamu berkultifasi selama tiga tahun lagi, kamu tetap bukan tandinganku. Qin Ming menyalurkan seni pedang langit melonjak dan menebas punggung Nalan Sue Jian yang masuk, meninggalkan luka dangkal di lehernya. Jika dia tidak mengelak cukup cepat, maka dia akan dipenggal sebelumnya. Setelah Nalan Sue Jian keluar dari kamar pribadi, Feng Fei Yun memegang cangkir anggurnya dan terdiam. Ada kilatan rumit di matanya, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba menuangkan secangkir lagi ke mulutnya. Bab 147 Untuk dapat menghindari dua pedang miriat saya sebagai satu, Anda juga dapat dianggap sebagai jenius yang menantang surga. Namun, pengalaman pertempuran Anda terlalu sedikit, dan Anda menyerang karena marah, membuat Anda memiliki terlalu banyak kekurangan. Meskipun kultifasi Anda sama dengan saya, saya masih bisa membunuh Anda dalam sepuluh gerakan. Qin Zhan sedikit mengernyit. Jika ini adalah seorang jenius biasa, maka dia akan mampu membunuh mereka dengan satu pedang. Namun, setelah bertukar dua gerakan, dia hanya mampu melukai lawannya dengan ringan. Jelas bahwa cendikiawan yang luar biasa tampan ini juga seorang jenius yang menantang surga. Kamu terlalu sombong. Nalan Suijian jarang bertarung melawan para pembudidaya dari alam yang sama. Dalam hal teknik bertarung, dia memang tidak ada bandingannya dengan Qin Zhan yang telah mengalami ratusan pertempuran. Buddha Jadebet perlahan bangkit dari telapak tangannya dan memancarkan kecemerlangan hijau samar. Sembilan lubang pada manik itu mengeluarkan sembilan lampu Buddha emas dan gambar Buddha yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya. Kamu memiliki miriat swats sebagai satu, coba miriat Buddha sebagai satu. Meskipun Nalan Suijian memanggil manik Giyok Buddha, dia hanya mengolah hukum pahala Buddha untuk waktu yang singkat, jadi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan manik Giyok Buddha. Meskipun para Buddha mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak suci dan bermartabat, sebenarnya dia telah menderita serangan balik dari kekuatan manik Giyok Buddha. Tubuhnya sudah terluka parah. Ah, anak bodoh, anak bodoh. Biksu Jiurou menghela nafas dengan lembut, tetapi dia masih tidak berencana untuk bergerak. Jika dia tidak mengalami rasa sakit yang menyayat hati, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk melepaskannya? Meskipun dia hanya meminjam seutas kekuatan Buddha Jadebet, Nalan Suijian masih mampu sepenuhnya menekan pedang terbang itu. Dia menahan rasa sakit dari serangan balik dan bergegas ke langit yang penuh dengan lampu pedang. Kinzan akhirnya berdiri dan membentuk segel pedang yang tak terhitung jumlahnya. 108 energi pedang dan para Buddha di langit bertukar lusinan gerakan berturut-turut. Mereka seimbang, dan pertempuran itu menghancurkan bumi. Jiwa burung salju. Kinzan berteriak keras dan meludahkan bola cahaya putih dari mulutnya. Di dalamnya ada seekor burung putih yang aneh. Tubuhnya panjangnya sekitar satu kaki dan memiliki tiga pasang sayap. Paruhnya seperti pedang tajam dengan cahaya dingin beredar di sekitarnya. Kedua cakarnya tertutup sisik besi yang sangat tajam. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang menentang surga yang hanya muncul sekali setiap seratus ribu pembudidaya. Dia benar-benar berhasil mengolah jiwa makhluk luar angkasa. Klan kelas satu itu memiliki fondasi yang dalam dan mampu membesarkan binatang aneh, membunuh mereka, dan mengekstraksi jiwa mereka yang kuat untuk membantu murid muda mereka memperbaiki tubuh mereka. Mereka yang bisa menaklukkan jiwa binatang eksotis dan menyempurnakannya ke dalam tubuh mereka semuanya adalah ahli dengan bakat luar biasa dan kemauan keras. Burung salju ini awalnya adalah binatang aneh berusia 400 tahun. Itu secara paksa ditundukkan oleh Kinzan pada usia 15 tahun dan disempurnakan ke dalam tubuhnya. Saat kultifasi Kinzan meningkat, kecakapan pertempuran burung salju juga meningkat pesat. Sekarang, itu sudah sebanding dengan binatang aneh berumur 500 tahun. Tentu saja, itu mengacu pada budidaya binatang eksotis biasa selama 500 tahun. Itu tidak termasuk gerombolan binatang purba atau gerombolan binatang buas dari binatang yang menentang surga. Kekuatan binatang eksotis berusia 500 tahun itu agak menakutkan. Itu merobek 18 hantu Buddha dengan satu cakar dan menyerbu ke medan perang. Itu menjulurkan cakar putihnya lagi, dan sisik besinya menghasilkan percikan api dari gesekan di udara. Ledakan Hantu pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di udara. Ada kilatan api dan teriakan panjang burung. Lampu Buddha hancur satu per satu. Ledakan Pertempuran berakhir, dan burung salju terbang kembali ke tubuh Kinzan dengan postur kemenangan. Kinzan juga mengambil pedang terbangnya dan tersenyum. Anda benar-benar memaksa saya untuk menggunakan 10.000 pedang sebagai satu dan jiwa makhluk luar angkasa. Meskipun Anda kalah, kultifasi Anda sudah cukup kuat. Saya bermaksud membiarkan Anda hidup, tetapi syaratnya adalah Anda memberitahu saya keberadaan Feng Feiyun. Kinzan melihat ke bawah dari atas dengan kedua tangan di belakang seperti raja generasi muda. Dia memandang rendah semua makhluk hidup dan tidak memandang siapapun. Seorang pemenang harus memiliki sikap seorang pemenang. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Saat ini, Nalan Sui Jian tidak lagi tampan dan percaya diri seperti sebelumnya. Setidaknya ada 10 luka di tubuhnya, dan sepotong daging robek oleh burung salju di punggungnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lukanya, mewarnai pakaian putih di punggungnya menjadi merah. Dia setengah berlutut di tanah, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia terus-menerus terengah-engah, dan tubuhnya yang halus tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Uff! Serangan balik dari Buddha Jadebet menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Banyak gadis tidak tahan untuk menonton dan menghela nafas. Namun, tidak ada yang datang untuk membantunya karena kultifasi Kinzan terlalu menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Kamu masih tidak akan bergerak. Yang Noble Flawless memandangi cermin giyok dan menatap wajahnya yang luar biasa dan tampan dengan senyuman yang aneh. Seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, menyebabkan Poluo Royal Paman, yang duduk di samping, merasa sangat bingung. Feng Feiyun dan Yang Noble Flawless hanya dipisahkan oleh tembok, jadi dia tahu bahwa Yang Noble Flawless sedang berbicara dengannya. Yang Noble Flawless tersenyum dan berkata, Saya dapat memahami suasana hati Anda saat ini. Anda ingin bergerak, tetapi Anda juga takut memberitahu dia bahwa Anda muncul di rumah bordil dengan wanita lain. Haha, jika Anda bersedia memohon kepada saya, maka saya bersedia membantu Anda menyelamatkannya. Gadis yang baik, jika kamu tidak merasa buruk, maka aku akan melakukannya. Namun, aku takut, setelah aku menyelamatkannya, dia akan jatuh cinta padaku. Yang Noble Flawless cukup percaya diri dengan pesonanya sendiri. Saat ini, Feng Feiyun berada dalam situasi yang sulit. Tidak hanya dia takut Nalan Sue Jian akan menimbulkan masalah tanpa alasan, tetapi dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan memprovokasi bencana tanpa akhir. Namun, apakah dia punya pilihan? Bagaimana mungkin dia tidak merasa buruk? Itu benar, kamu sudah memiliki wanita muda keempat dengan kekayaan yang cukup untuk menyaingi suatu negara. Masa depanmu yang cerah ada di depanmu, jadi mengapa kamu merasa kasihan pada gadis lain? Sepertinya hanya aku yang bisa melakukannya di tempatmu. Yang Noble Flawless masih tersenyum. Ekspresi Feng Feiyun tenggelam, tetapi dia akhirnya membuka mulutnya untuk berkata, jika kamu mengulurkan tangan terlalu jauh, cepat atau lambat, aku akan memotongnya untukmu. Aku sangat takut. Yang Noble Flawless berkata sambil tersenyum. Feng Feiyun tidak mengubah suaranya setelah mengatakan ini, itu suara aslinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berdiri, membuka pintu kamar pribadi, dan berjalan keluar. Dia menatap Kinzan dan berkata, kamu mengaku tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi apakah kamu berani bertarung denganku, seseorang yang satu alam lebih rendah darimu? Banyak orang merasa bahwa pemuda yang berpakaian seperti pengemis ini terlalu pamer. Apalagi dia sedikit usil, seolah-olah dia tidak sabar untuk menyinggung semua orang malam ini. Kinzan, yang berdiri di atas, sedikit melirik Feng Feiyun dan tersenyum berkata, sebelumnya, saya melihat pertarungan Anda dengan para jenderal yang tidak berguna itu. Anda memang bisa dianggap jenius yang menantang surga, tetapi Anda hanya berada di alam basis dewa awal. Jika kamu tidak memiliki racun mayat di tubuhmu, maka kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku sama sekali. Kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku. Jarak antara kita terlalu besar. Jika Kinzan tahu bahwa Bei Ming Tang, yang berada di puncak pangkalan dewa, benar-benar dikalahkan oleh Feng Feiyun, maka dia tidak akan sesombong dia sekarang. Mungkinkah para jenius dari aliansi pembunuh jahatmu semuanya katak di dasar sumur? Kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Ekspresi Kinzan menjadi dingin, dan dia berkata, Berat, lebih baik kamu jaga mulutmu. Menyinggung lebih dari sepuluh jenius yang menentang surga dari aliansi pembunuh jahat, bahkan jika kamu memiliki sepuluh nyawa, itu masih belum cukup. Aliansi pembunuh jahat dikenal sebagai aliansi terkuat di antara generasi muda di prefektur Grand Selatan. Kinzan secara alami merasa sangat bangga menjadi anggota, jadi dia secara alami harus melindungi martabat aliansi pembunuh jahat. Apakah begitu? Apakah saya perlu menyinggung aliansi pembunuh jahat? Apakah Anda tahu siapa saya atau tidak? Saat Feng Feiyun melangkah keluar, dia sudah siap untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak takut akan konsekuensinya. Meskipun Kinzan telah melihat potret Feng Feiyun, dia tidak bisa mengasosiasikan Feng Feiyun dengan pengemis di depannya ini. Namun, seseorang segera mengenali Feng Feiyun. Feng Feiyun, kamu bajingan, kamu benar-benar pergi ke rumah bordil untuk mengunjungi pelacur. Aku tahu jika aku tidak melihatmu, kamu akan pergi dan memaksakan dirimu ke tempat tidur wanita. Meskipun Nalan Sue Jian terluka parah dan gaun putihnya berlumuran darah, pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan melintasi kehampaan sambil membawa lukanya. Dia dengan marah bergegas menuju Feng Feiyun. Saat dia melihat Feng Feiyun, luka di tubuhnya sepertinya sudah sembuh. Jadi ternyata pemuda yang membeli dua gadis pelakat merah dari pavilion kecantikan tertinggi adalah si brengsek besar Feng Feiyun. Nalan Sue Jian sangat marah. Menantu perempuan yang hilang ini, Feng Feiyun awalnya memiliki secerca harapan di hatinya, tetapi namanya langsung dipanggil olehnya. Sekarang, semua orang tahu bahwa dia adalah putra iblis jahat, Feng Feiyun, pengkhianat klan Feng, anjing wanita jahat. Meskipun Feng Feiyun tidak berdaya, dia tidak bisa marah padanya. Darah di tubuhnya mengalir karena dia, dan semua lukanya karena dia. Feng Feiyun pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk marah. Bab 148 Feng Feiyun menggosok dahinya dan sedikit terdiam saat dia berkata, Sui Jian, aku bersumpah demi langit dan bumiah. Matamu yang mana melihatku merangkat ke tempat tidur wanita lain. Kamu jelas melakukannya. Sebelumnya, kamu dan kedua wanita cantik itu pasti sangat bahagia, kan? Nalan Sui Jian tidak melepaskannya. Dia cemberut mulut kecilnya, mengungkapkan dua baris gigi. Dia seperti ayam kecil yang ingin mematuk tubuh Feng Feiyun. Dia ingin memberi pelajaran yang baik kepada playboy ini, tetapi dia ditangkap olehnya dan ditarik ke pelukannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Feiyun menekan bahunya yang harum dan dengan lembut menyentuh luka di tubuhnya serta luka di punggungnya. Dia mendecakan lidahnya. Dia masih sangat muda dan lugu, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang lain. Ini benar-benar terlalu bodoh. Nalan Sui Jian dengan keras kepala berjuang sebentar, lalu dia tidak lagi bergerak. Suaranya sedikit terisak ketika dia berkata, mereka semua mengatakan bahwa kamu melompat ke sumur kuno kuning dan tenggelam ke dalam tanah dengan seluruh kuil kehidupan Fana. Kamu mati tanpa mayat, tapi aku tidak percaya. Kamu adalah bajingan besar yang suka berpura-pura mati. Bagaimana mungkin sebuah sumur kuno cukup untuk menguburmu? Feng Feiyun berkata, tentu saja saya tidak akan mati. Bahkan jika saya ingin mati, saya masih harus mendapatkan persetujuan Anda. Namun, saat ini, aku tidak sabar menunggumu mati agar aku tidak marah. Nalan Sui Jian dengan marah memelototi Feng Feiyun. Jelas bahwa dia masih marah padanya. Biksu kecil pemarah, bukan, biksuni kecil, haha. Feng Feiyun menggoda. Nalan Sui Jian tiba-tiba menjadi cemas. Dia memukul dada Feng Feiyun dan berkata, kamu harus tahu bahwa aku sama sekali tidak akan menjadi biarawati kecil, sama sekali tidak. Ah. Keadaan emosinya menyebabkan luka di punggungnya terbuka, menyebabkan darah mengalir keluar. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan setete spirit spring water dari dadanya. Meskipun setete spirit spring water ini bernilai jutaan emas, dia tidak ragu memberikannya untuk membantunya sembuh. Khasiat obat dari mata air roh terpancar dari tubuhnya, membungkus tubuhnya seperti kepompong yang diselimuti kabut putih. Daniu, bos, apakah kamu benar-benar anak iblis? Wu Jiu keluar dari kamar pribadi. Feng Feiyun menatapnya dan berkata, itu benar. Jika kamu takut terlibat, kamu bisa pergi. Bah, apakah Anda pikir kami pengecut? Anda benar-benar tidak melihat kami sebagai saudara. Wang Meng akhirnya menghancurkan meja dengan tamparan dan berdiri. Benar, apa yang belum kita lihat? Saat itu, aku bahkan tidur dengan istri Markis yang mengguncang surga. Apalagi yang tidak berani kulakukan. Liu Kin Seng membelai janggut di dagunya, terbatuk dua kali, dan berjalan keluar. Kami, tiga ribu bandit Huang Feng, akan maju dan mundur bersama. Luo Tuo Zi mengucapkan kata-kata heroik ini. Meskipun keempat bandit ini jahat dan telah melakukan banyak kejahatan pembunuhan dan pembakaran, mereka sangat setia. Bahkan jika Feng Feiyun tidak ditoleransi oleh para pembudidaya dari Prefektur Grand Selatan, mereka masih berani menentang sekte dan klan abadi ini. Ini urusanku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Bantu aku mengurus Sui Jian. Urusanku harus diselesaikan sendiri. Bahkan jika aku terbunuh, jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk tidak memperlakukan kalian sebagai saudara. Prefektur Grand Selatan memiliki lebih dari 100 ribu sekte abadi besar dan kecil, dan ada lebih dari 10 kekuatan teratas. Para pembudidaya yang kuat jumlahnya sebanyak ikan mas di sungai, jadi siapa yang berani menyinggung para pembudidaya di Prefektur ini. Feng Feiyun tidak membiarkan mereka melakukan apapun karena dia tidak ingin mereka terlibat dalam pertempuran ini dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Jadi kamu adalah Feng Feiyun. Ledakan. Ledakan keras datang dari lantai 6. Pintu kamar pribadi hancur oleh gelombang suara. Tiga jenius yang menentang surga mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka duduk mengelilingi meja persegi sambil makan dan minum sambil mendengarkan musik yang elegan. Mereka tampak sangat tenang dan acuh tak acuh. Mereka semua ahli atas generasi muda dari Grand Southern Prefecture. Dengan mereka bertiga berkumpul di sini, mereka percaya diri dalam berurusan dengan Feng Feiyun, yang hanya berada di level dasar dewa awal. Aku sudah mengatakan bahwa rumor tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pengecut seperti dia bertarung melawan senior dari level King Raksasa. Dia hanya pangkalan dewa awal, aku dapat dengan mudah menghadapinya. Salah satu jenius yang menentang surga membawa sebotol anggur putih dan langsung menuangkannya ke mulutnya, menciptakan suara anggur yang masuk ke tenggorokannya. Rumor di dunia ini tidak sesuai dengan kebenaran. Hari ini, aku akan mengalahkan putra iblis jahat di depan semua orang dan mengambil kepalanya sebagai persembahan untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Kinzan melirik Feng Feiyun di bawah dan sedikit menyeringai, memperlihatkan senyum mengejek. Feng Feiyun dengan lembut melompat dan mendarat di atap kaca lantai enam. Dia berdiri setinggi puluhan meter dan menghadapi angin malam sambil tersenyum berkata, Jika kamu begitu kuat, maka aku benar-benar ingin bertukar beberapa gerakan denganmu. Kekuatan Kinzan terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun semua orang terkejut dengan identitas asli Feng Feiyun, pada akhirnya, dia hanyalah pangkalan dewa awal. Putra iblis jahat adalah anjing wanita jahat. Jika dia sudah berada di Firebacon City, maka wanita jahat juga ada di Firebacon City, kan? Saat kata-kata ini keluar, banyak orang gemetar ketakutan. Bahkan tiga jenius yang menentang surga tidak terkecuali. Meskipun semua orang berpikir bahwa salah satu dari tiga jenius yang menentang surga dapat mengalahkan Feng Feiyun, jika wanita jahat datang ke Firebacon City, maka mereka semua akan mati. Suara mendesing. Pikiran Kinzan teguh dan dia dengan cepat menahan rasa takutnya terhadap wanita jahat itu. Jari-jarinya dengan lembut membentuk segel pedang dan pedang sepanjang tiga kaki di punggungnya segera terbang keluar. Itu adalah seni pedang surga melonjak lagi. Feng Feiyun berdiri melawan angin saat rambut hitamnya menjadi acak-acakan. Saat Kinzan menghunus pedang sepanjang tiga kaki, Feng Feiyun tiba-tiba bergegas keluar. Tubuhnya berubah menjadi afterimage seperti hantu yang menari di atap pavilion kecantikan tertinggi. Bam, bam, bam. Bayangan pedang terbang mengeluarkan suara berderak di udara saat terus berjuang melawan bayangan. Terkadang, ia muncul ke barat, dan terkadang terbang ke timur. Pavilion kecantikan tertinggi dipenuhi dengan energi pedang yang terbang kemana-mana. Beberapa percikan mengiringi energi pedang, menciptakan pemandangan yang sangat menyilaukan. Meskipun Kinzan masih duduk dengan tenang di kursinya, tubuhnya diikat erat. Kelima, jarinya dengan cepat mengubah segel pedang untuk mengikuti perubahan teknik gerakan Feng Feiyun. Bagaimana kecepatan satu orang bisa secepat ini? Kinzan merasa bahwa kecepatannya membentuk segel pedang tidak dapat mengimbangi kecepatan teknik gerakan Feng Feiyun. Dahinya sudah bercucuran keringat. Tiba-tiba, lima cahaya dingin keluar dari kelima jarinya dan memasuki pedang terbang pada saat yang bersamaan. Pedang miriat kembali ke satu. 108 energi pedang tiba-tiba mengembun menjadi hujan pedang yang menembus ke depan. Hancurkan untukku. Feng Feiyun mengulurkan satu jari dan menggambar lingkaran besar di udara. Telapak tangannya menyerang dengan lingkaran, bukan untuk mematahkan energi pedang, tetapi untuk mematahkan enam niat ilahi yang mengendalikan energi pedang. Ledakan, 108 energi pedang benar-benar dimusnahkan dan berubah menjadi 108 kepulan asap. Pada saat ini, Qin Zhan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Namun, saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dan berdiri di sampingnya. Sosok itu mengulurkan tangan dengan satu tangan dan dengan keras menamparkan ke arah bahunya. Itu adalah Feng Feiyun. Kelopak mata Qin Zhan menyusut dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kakinya menghancurkan papan kayu dan tubuhnya tenggelam. Sebelum telapak tangan Feng Feiyun mencapai bahunya, tubuhnya sudah tenggelam. Telapak tangan Feng Feiyun meleset, jadi dia segera melepaskan telapak tangan kedua. Telapak tangan ini langsung meledakan kekuatan lima kilin. Lima kilin turun dari atas dan menyerang kepala Qin Zhan. Satu gerakan demi satu, tidak memberi Qin Zhan kesempatan untuk bernafas. Jiwa burung salju. Qin Zhan membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jiwa seekor burung aneh bergegas keluar dan melambaikan cakarnya yang tajam untuk merobek lima kilin. Burung salju adalah jiwa dari binatang aneh dengan kultifasi 500 tahun. Kehebatan pertempurannya sangat menakutkan, terutama paruhnya yang tajam. Itu benar-benar tak terbendung. Wally Turtle, aku akan menyerahkannya padamu. Feng Feiyun mengeluarkan kura-kura putih seukuran telapak tangan dari dadanya. Cangkang kura-kura ini seperti baja berkarat, dan kepalanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Itu sangat tidak proporsional dengan tubuhnya, dan yang lebih tidak proporsional lagi adalah keempat kakinya. Mereka terlalu lama. Jika bukan karena cangkang kura-kura, orang akan mengira itu adalah itik putih. Hanya masalah kecil, serahkan padaku, sebelum penyu berbulu bisa menyelesaikan kata-katanya, ia diterbangkan oleh jiwa burung salju. Keempat kakinya menghadap ke langit saat jatuh ke sudut dinding. Cangkangnya bergoyang di lantai dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Garis-garis hitam muncul di dahi Feng Feiyun saat dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, energi pedang yang ganas terbang dari bawah. Pedang ini menebas gambar hantu yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuh pedang itu selebar pintu. Pedang raksasa ini sepertinya mampu membelah langit. Energi pedang yang menakutkan seperti itu bahkan bisa memotong kultifator pangkalan Dewa Puncak menjadi berkeping-keping. Ledakan Cincin roh tak terbatas terbang dari tangan Feng Feiyun dan melayang di udara. Itu mengumpulkan energi roh di sekitarnya dan mengubahnya menjadi segel telapak tangan raksasa. Diagram kuno yang tak terhitung jumlahnya melayang naik turun di atas segel palem ini. Karakter, hantu, yang sangat menakutkan dan raksasa tercetak di telapak tangan. Itu jatuh dari langit dan menghancurkan semua energi pedang di langit. Bam! Karakter, hantu, raksasa tidak hanya menghancurkan semua energi pedang di langit, tetapi juga menjatuhkan Kinsan kembali ke tanah. Kedua kakinya tenggelam ke tanah, dan pedang terbang harta roh semu di tangannya retak. Tubuhnya dikelilingi puing-puing. Dia benar-benar dipukuli hingga keadaan menyedihkan oleh seorang kultifator basis Dewa Awal. Jika bukan karena fakta bahwa dia berhasil membuka celah di saat-saat terakhir untuk menciptakan jalan bertahan hidup, maka dia pasti sudah mati di bawah Ghost Seal sebelumnya. Feng Feiyun berdiri di koridor lantai 5 dan menatapnya, dan dia berkata, ini tidak terkalahkan di alam yang sama. Bab 149 Pavilion kecantikan tertinggi telah didirikan selama ratusan tahun, dan ada lebih dari seribu formasi pertahanan di dalamnya. Beberapa formasi terlarang dapat mencegah pavilion runtuh selama seribu tahun, tetapi setelah beberapa pertempuran, tujuh lantai penuh dengan lubang, dan lebih dari seratus formasi dihancurkan. Banyak pembudidaya melarikan diri dari pavilion karena mereka tahu akan ada bencana malam ini. Pasti akan ada mayat jenius yang menentang surga tergeletak di tanah. Ledakan. Kaki Kinzan ditarik keluar dari tanah. Sepatunya sudah berubah menjadi abu dan celananya robek menjadi potongan-potongan kecil. Betisnya penuh luka dengan tetesan darah menetes ke bawah. Seorang jenius yang menentang surga dipukuli hingga keadaan yang begitu menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pertempuran Kinzan. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi tak terkalahkan di dunia yang sama. Kinzan membuang pedang pertempuran yang hancur di tangannya dan menikamnya ke tanah, mengeluarkan teriakan pedang yang lembut. Pedang pertempuran sudah rusak, jadi itu sudah menjadi pedang yang tidak berguna. Retakan. Pedang perang tiba-tiba pecah menjadi sembilan bagian dan berubah menjadi besi tua yang jatuh ke tanah. Kinzan secara pribadi mengubur pedangnya seolah-olah dia sedang mengorbankan seseorang untuk bendera. Niat bertarungnya menjadi lebih ganas seperti matahari yang terik di langit, memenuhi seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia merasakan energi bumi yang sangat besar mengalir ke tubuh Kinzan. Kota Raja Surgawi, Harimau Bumi. Awan emas menyelimuti kaki Kinzan dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang berat dan agung sedang dipupuk di tubuhnya. Seekor harimau dewa besar melilit tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Harimau ilahi ini seperti jiwa ilahi Kinzan. Itu memiliki sepasang mata harimau emas sebesar mangkuk dan runih hitam di dahinya berubah menjadi karakter Raja yang agung. Dengan raungan harimau, tujuh atau delapan formasi di pavilion kecantikan tertinggi hancur sementara formasi lainnya menjadi semakin redup. Rumor mengatakan bahwa Klankin memiliki dua area terlarang, tembok Batu Raja Surgawi dan Gunung Pedang Miriat. Mereka masing-masing mencatat dua teknik kultifasi tertinggi Klankin, dekrit Raja Surgawi dan teknik kembali ke satu Pedang Miriat. Dua teknik ini adalah teknik rahasia Klankin. Jika seorang keturunan berhasil mengolah salah satunya, mereka sudah dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Saya tidak menyangka Kinsan benar-benar mengembangkan dua teknik surgawi ini ke level awal. Klankin adalah klan tertua kedua di Prefektur Grand Selatan. Orang bijak dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di masa lalu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan master tak tertandingi yang namanya mengguncang beberapa generasi. Orang-orang ini semua tercerahkan di surga Tembok Batu Raja atau Gunung Miriat Suas mereka meninggalkan pengalaman kultifasi yang tak terhitung jumlahnya dan senjata ilahi. Kinsan pasti telah berkultifasi di kedua tempat ini, dan dia bahkan memahami hukum Dao Dasar. Gunung Pedang Miriat mudah untuk dimasuki, tetapi Tembok Batu Raja Langit sangat sulit. Aku mendengar bahwa meskipun klankin memiliki lebih dari 100 ribu keturunan muda di setiap generasi, hanya satu atau dua yang dapat memahami teknik dari Tembok Batu Raja Surgawi. Saya tidak menyangka bahwa ahli nomor satu dari klankin, Kin Ming, tidak dapat melakukannya, tetapi Kinsan mampu melakukannya. Tembok Batu Raja Surgawi diukir dengan diagram Batu Abadi Raksasa. Itu diukir oleh leluhur pertama klankin, dan berisi hukum Dao dari seluruh kehidupan leluhur pertama. Siapapun yang dapat memahami teknik dari Raja Surgawi Tembok Batu pasti merupakan teknik yang tiada taraf. Status klankin di prefektur Grand Selatan sangat tinggi, dan warisannya bahkan lebih tua dari klan Feng. Banyak pembudidaya di sini mengetahui beberapa rahasia tentang klankin. Meskipun klankin tidak lagi sekuat di masa lalu, itu masih merupakan hegemon tak terbantahkan dari prefektur Grand Selatan. Hanya tiga atau empat kekuatan besar yang bisa melawannya. Pada saat ini, Kinsan sedang menggunakan Strategi Raja Surgawi dari Tembok Batu Raja Surgawi. Dia menggunakan energi rohnya sendiri untuk mengaktifkan pembuluh darah bumi dan membangkitkan jiwa harimau ilahi yang tersembunyi di bumi. Ini adalah harimau bumi hebat. Begitu dia menerobos ranah mandat surga, dia bahkan bisa menggunakan harimau bumi besar untuk memanggil kota langit. Jika dia bisa mencapai langkah ini, maka dia akan benar-benar menjadi raja dari kerajaan yang sama. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang jenius sejarah agung, dia masih bisa menantang mereka. Mengaum Raungan Harimau Mengguncang Langit dan Bumi Kedua tangan Kinsan seperti cakar harimau saat mereka memancarkan kecemerlangan emas. Tubuhnya terangkat, dan Divine Tiger Soul yang besar juga terbang. Cahaya keemasan yang menyilaukan melilit Feng Feiyun saat keduanya bertarung di dalam jiwa harimau ilahi. Tubuh mereka dengan cepat berubah karena serangan mereka secepat kilat, dan pertukaran mereka seperti badai petir. Di lantai tujuh pavilion kecantikan tertinggi, seorang wanita tua dengan tongkat kepala naga hitam keluar dari kehampaan dan terhuyung-huyung ke depan. Dia tidak menghentikan pertempuran antara kedua pemuda itu dan hanya dengan lembut meletakkan tangannya yang layu dan hitam di atas tiang kayu di bagian atas pavilion. Kecemerlangan logam samar menyebar dari telapak tangannya dan menutupi seluruh pavilion. Jendela, pintu, meja, kursi, dinding, dan ubin semuanya terbuat dari logam. Tidak peduli seberapa menakutkan serangan Feng Feiyun dan Kinsan, mereka masih tidak bisa memecahkan sudut lantai. Wanita tua ini mengenakan jubah mewah saat mata tuanya menatap ke bawah. Setelah melihat wanita tua ini, semua wanita cantik berlutut untuk menyambutnya. Bahkan Hong Yan terbang turun dari pavilion terapung dan dengan hormat membungkuk di depan wanita tua itu. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka dihentikan oleh wanita tua itu. Dia berbicara dengan suara serak, putra iblis benar-benar datang ke pavilion kecantikan tertinggi. Mungkinkah wanita jahat itu benar-benar datang ke Firebacon City? Dia sepertinya berbicara sendiri. Di dunia sekarang ini, orang-orang panik. Prefektur Grand Selatan telah berubah, dan nama wanita jahat menyebabkan semua karakter dari generasi sebelumnya bergetar. Adapun pencipta kebangkitan wanita jahat, Feng Feiyun, dia secara alami mendapat perhatian banyak ahli dari generasi sebelumnya. Salah satunya adalah wanita jahat, dan yang lainnya adalah putra iblis. Keduanya adalah ras yang berbeda, jadi tidak ada yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada hubungan di antara mereka. Alasan mengapa raksasa dari generasi sebelumnya membiarkan para jenius muda yang menentang surga membentuk aliansi pembunuh jahat adalah karena tidak ada seorangpun dari generasi sebelumnya yang ingin menjadi yang pertama membunuh Feng Feiyun. Mereka takut membuat wanita jahat marah dan membawa bencana yang fatal. Meskipun kekuatan besar dari Prefektur Grand Southeran mengatakan bahwa mereka bekerja sama untuk menangani wanita jahat, mereka bukanlah blok monolitik. Masing-masing memiliki pemikirannya sendiri dan tidak ingin menjadi yang pertama menentang wanita jahat. Mungkin sulit bagi wanita jahat untuk menghancurkan seluruh dunia kultivasi di Prefektur Grand Southeran, tetapi membunuh raksasa bukanlah hal yang sulit. Tanpa sadar, di mata orang lain, wanita jahat telah menjadi tameng Feng Feiyun seperti gunung besar yang bisa menopang langit. Namun, keajaiban muda tidak memiliki tabu sebanyak ini. Selama mereka membunuh Feng Feiyun, nama mereka akan mengguncang dunia. Adapun wanita jahat, mengapa dia merendahkan dirinya untuk mengambil tindakan terhadap seorang junior? Kenyataannya, Feng Feiyun sama dengan mereka. Dia juga sangat waspada terhadap wanita jahat dan hanya ingin menjauh darinya sejauh mungkin. Namun, bahkan jika dia mengucapkan kata-kata ini sekarang, tidak ada yang akan mempercayainya. Feng Feiyun, aku akui bahwa kamu memang sangat kuat. Jika kamu bisa mencapai pangkalan dewa perantara, maka kamu akan bisa mengalahkanku. Namun, saat ini, kamu tidak dapat melakukannya. Kinzan membuka mulutnya dan meraung. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya dan mengenai tubuh Feng Feiyun, menyebabkan dia terbang menjauh. Cakar harimau besar, sebesar gunung kecil, melintasi langit dan menyebabkan udara berubah menjadi badai. Meskipun Feng Feiyun disambar puluhan petir, darah emas di tubuhnya menyalurkan semua petir ke telapak tangannya. Telapak tangannya dipenuhi dengan petir yang tak terhitung jumlahnya saat dia dengan paksa berbenturan dengan cakar harimau besar. Ledakan. Dia memblokirnya. Meskipun tubuh Feng Feiyun sangat kecil di depan harimau bumi, dia seimbang dengan cakar harimau. Lusinan petir ditembakkan dari tangan Feng Feiyun ke arah yang berlawanan dan memaksa Kinzan dan Earth Tiger mundur. Tubuh Feng Feiyun juga melayang dari tanah dan mendarat lebih dari sepuluh sang jauhnya. Jenius yang menentang surga memang menakutkan, mereka tidak sebanding dengan pembudidaya pangkalan dewa puncak biasa. Jika Kinzan menggunakan teknik harimau bumi, maka dia bisa langsung membunuh salah satu dari sepuluh jenderal kota suar api. Tapi dia tidak bisa membunuh putra iblis. Saya merasa bahwa bakat Feng Feiyun bahkan sedikit lebih kuat dari para jenius yang menentang surga. Jika Kinzan hanya berada di alam pangkalan dewa awal, maka dia akan terkoyak sudah oleh Feng Feiyun. Yang Noble Flawless, yang masih duduk di kamar pribadinya, dengan lembut meminum anggurnya dan sambil tersenyum berkata, berapa lama lagi kalian berdua ingin bertarung. Saya masih menunggu untuk mengobrol dengan Nona Hongyan. Jika kita bertarung lagi, langit akan segera cerah. Feng Feiyun mendonga dan tersenyum berkata, kakak Su, minumlah satu cangkir lagi dan pertempuran ini akan berakhir. Jika itu akan berakhir, maka akulah yang akan mengakhirimu. Kedua kaki Kinzan menginjak tanah. Tubuhnya berada tepat di sebelah R-Tiger saat dia melepaskan serangan telapak tangan bersama dengan cakar harimau. Cakar harimau besar membawa cahaya keemasan terang saat menjerit dari langit. Feng Feiyun berdiri tegak di depan pintu masuk pavilion kecantikan tertinggi. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah saat gelombang energi keluar dari bumi dan menyelimuti tubuhnya. Meminjam energi-energi untuk menghancurkan harimau bumi. Harimau bumi memadatkan esensi bumi sementara Feng Feiyun meminjam energi bumi. Yang satu memadatkan jiwa bumi sementara yang lain memadatkan energi bumi. Hancurkan untukku. Feng Feiyun perlahan mengangkat telapak tangannya saat cahaya keemasan memenuhi telapak tangannya. Cincin roh tak terbatas hitam dengan cepat berputar di ibu jarinya, menciptakan angin puyuh yang megah. Ledakan. Diagram sungai kuda naga muncul di telapak emasnya tanpa ada yang menyadarinya. Kuda naga, yang seluruh tubuhnya ditutupi pembuluh darah, meringkik panjang dan menghancurkan harimau bumi berkeping-keping. Qin Zhan memadatkan esensi bumi menjadi harimau bumi, jadi bagaimana bisa menjadi tandingan kuda naga. Itu mudah dikalahkan. Feng Feiyun memadatkan energi bumi menjadi telapak tangan dan dengan keras menghantam kepala Qin Zhan. Tubuh Qin Zhan berubah menjadi pedang tajam dan ingin menembus telapak tangan, tetapi dia ditekan tanpa ampun. Uff. Meskipun Qin Zhan dikalahkan dan tubuhnya dibanting ke dinding dengan darah menodai seluruh tubuhnya, dia masih memuntahkan pedang berdarah dari mulutnya. Itu menembus telapak tangan dan memotong sehelai rambut Feng Feiyun, itu hampir menembus kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun menyentuh noda darah dangkal di dahinya. Sebelumnya, dia hampir mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mati di bawah pedangnya yang berdarah. Jenius yang menentang surga memang karakter yang bisa menguasai langit dan bumi. Orang seperti itu, benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Tubuh Feng Feiyun seperti bom saat dia melayang. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan Qin Zhan dan menendang keluar, menyebabkan dada Qin Zhan ambruk. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Bab 150. Kamu berani. Dua jenius yang menantang surga awalnya berpikir bahwa Qin Zhan akan dapat dengan kuat menekan Feng Feiyun, tetapi mereka tidak berharap Qin Zhan dikalahkan begitu cepat oleh kultifator pangkalan dewa awal. Kedua jenius yang menantang surga ini adalah pembudidaya dari Valet Cloud Grotto, dan mereka datang ke Firebacon City bersama dengan Qin Zhan. Salah satunya adalah seorang pria, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah ungu dan emas dan tingginya sekitar delapan kaki. Dia memiliki penampilan heroik dan berusia sekitar 20 tahun. Wanita itu juga mengenakan jubah ungu dan emas dengan ikat pinggang dengan ukiran bunga roh di pinggangnya. Dia sedikit lebih muda dari pria itu dan juga cukup cantik. Alisnya seperti bulu hijau dan kulitnya seputih salju. Dia benar-benar kecantikan yang menghancurkan kota. Nama pria itu adalah Zichuan, dan nama wanita itu adalah Ziching. Mereka adalah sepasang kakak dan adik. Keduanya adalah jenius paling menonjol dari generasi muda Valet Cloud Grotto. Mereka terbang turun dari lantai enam pada saat yang sama di atas awan ungu, seperti dua makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Zichuan memegang layar awan yang memancarkan cahaya ilahi seperti gelombang pasang. Ziching mengeluarkan gadliwip yang seperti ular berbisa bola balik di udara sambil mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Feng Feiyun mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan menginjak dada kinsan. Tulang rusuknya hancur, dan organ dalamnya compang kemping. Darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan mewarnai kaki kanan Feng Feiyun menjadi merah. Dia benar-benar menginjak kinsan sampai mati. Putra iblis jahat itu memang kejam. Ini adalah seorang jenius yang menantang surga. Jika dia tidak mati, mungkin dia akan berkultivasi menjadi raksasa di masa depan. Klan besar seperti klan Kin hanya akan memiliki beberapa jenius penentang surga seperti ini di setiap generasi, jadi mereka pasti harta yang sangat dilindungi. Namun, dia meninggal di tangan Feng Feiyun dan berubah menjadi mayat berdarah. Ledakan. Feng Feiyun langsung melepaskan cincin roh tak terbatas. Cincin hitam itu menjadi sebesar kepalan tangan dengan bayangan naga merah berkeliaran di sekitarnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan harta karun roh diaktifkan dan menyelimuti seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Itu merobek celah di layar awan Zichuan dan melepaskan untayan energi esensi yang secara langsung mematahkan bagian pedang dewa Ziching. Dua jenius yang menentang surga dikirim terbang dan dibanting ke dinding. Untungnya, mereka mampu memblokir kekuatan dengan energi astral pelindung mereka. Kalau tidak, Feng Feiyun akan bisa melukai mereka dengan parah. Kekuatan senjata spiritual, jari Zichuan dengan lembut menyentuh flowing cloud cell saat ekspresinya menjadi sangat serius. Baru saja, ketika Feng Feiyun dan Qin Zhan bertukar pukulan, meskipun dia juga menggunakan kekuatan alat roh, dia menyembunyikannya dan menggunakannya dengan cara yang sangat tidak jelas. Dia belum menampilkan kekuatan penuh dari alat roh, tapi sekarang berbeda. Dia telah menunjukkan kekuatan alat roh ke puncaknya, jadi dengan satu serangan, dia bisa menerbangkan Zichuan dan Ziching. Jari Feng Feiyun menyentuh cincin roh tak terbatas dan berkata, tentu saja itu adalah senjata spiritual. Kekuatan senjata spiritual benar-benar terlalu kuat. Itu bisa membawa kemakmuran bagi klan dan menekan era yang kacau. Bahkan para pembudidaya mandat surga biasa tidak akan bisa mendapatkan senjata spiritual, tetapi Feng Feiyun hanyalah pangkalan dewa awal, namun dia mampu membawa senjata spiritual ke dalam pertempuran. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Kinsan. Kekuatan senjata spiritual jelas tidak terbatas pada ini. Sepertinya Feng Feiyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir. Seluruh Fire Beacon City diselimuti malam yang dingin. Awan yang saleh berkumpul di langit saat seberkas cahaya bersinar dari awan seolah-olah dewa akan turun ke dunia ini. Suara mendesing. Sinar cahaya dengan cepat menghilang, tetapi awan hitam di langit menjadi semakin tebal. Seorang lelaki tua mengenakan jubah emas berdiri di luar pavilion kecantikan tertinggi. Dia keluar dari pancaran cahaya dengan petir yang mengalir di sekujur tubuhnya. Matanya yang keriput membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di dalam pavilion kecantikan tertinggi. Pada akhirnya, aku masih satu langkah terlambat. Pria tua ini tiba di depan mayat Kinsan dan melihat kedada yang patah yang masih berlumuran darah. Niat membunuh di wajahnya menjadi lebih intens. Aura dingin ini menyebabkan jiwa semua pembudidaya di dalam pavilion bergetar. Budidaya orang tua ini sangat kuat dan telah mencapai tingkat pertama dari mandat surga. Dia telah hidup selama lebih dari 260 tahun tanpa kematian, dan dia adalah pelindung Dao Kinsan. Faktanya, setiap jenius yang menentang surga dari kekuatan besar akan memiliki pelindung Dao dari generasi sebelumnya. Ketika seorang jenius yang menentang surga keluar, pelindung Dao diam-diam akan mengikuti. Selama tidak ada bahaya mutlak, pelindung Dao tidak akan muncul. Jika Kinsan tidak bertemu Feng Feiyun, maka tidak ada seorang pun di Firebacon City yang berani membunuhnya, jadi pelindung Dao ini tidak mengkhawatirkan nyawanya. Namun, ketika dia merasakan kekuatan hidup Kinsan melemah dengan cepat, sudah terlambat ketika dia bergegas. Jadi kamu adalah putra iblis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan wanita jahat, kamu dapat memandang rendah semua orang di dunia ini? Tubuh pelindung Dao memancarkan aura samar yang secara langsung memaksa dua jenius yang menentang surga dari Gua Awan Falet dan Feng Feiyun untuk terus mundur. Penggarap yang bisa mencapai alam mandat surga semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan besar dan umur 500 tahun. Biasanya, mereka jarang muncul di dunia kultivasi. Sebagian besar dari mereka sudah mulai berkultivasi dalam isolasi untuk merebut takdir dari surga. Setiap kali mereka mencapai level berikutnya, masa hidup mereka akan bertambah dengan siklus 60 tahun lagi, yaitu 60 tahun. Mandat surga, mandat surga, rebut takdir dari surga. Kaki Feng Feiyun dengan kuat menginjak tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Dia berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, hanya klankin Anda yang diizinkan membunuh saya, tetapi saya tidak diizinkan membunuh Anda. Bagus, 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 junior yang baik. Orang tua ini adalah pelindung Dao Kinsan. Karena Kinsan sudah mati, maka kamu harus menemaninya dalam kematian. Rambut putih pelindung Dao berkibar tanpa angin. Cahaya terang perlahan naik dari dahinya seperti mata surgawi tertinggi. Energi pedang yang tajam terkondensasi di sana. Energi pedang ini benar-benar kuat sampai menyebabkan orang lain berdebar. Itu hanya menyeduh, tapi sudah menyebabkan Feng Feiyun merasakan ancaman kematian. Ada perbedaan besar antara kultivator mandat surga tingkat pertama dan kultivator pangkalan dewa. Jika seorang kultivator pangkalan dewa hanya seorang master tertinggi di antara manusia, maka seorang kultivator mandat surga tingkat pertama akan menjadi abadi di mata manusia. Di depan pelindung Dao ini, Feng Feiyun merasa seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam rawa. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari seolah-olah pihak lain hanya perlu menekan satu jari untuk mengambil nyawanya. Tiba-tiba, aura yang menindas menghilang. Feng Feiyun merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan saat dia melihat pelindung Dao tua dengan ekspresi ngeri. Dia mengambil mayat Kinzan dari tanah dan menerobos jendela untuk melarikan diri ke dalam malam. Ledakan. Namun, saat dia menerobos jendela, dia ditampar kembali ke balok kayu. Tubuh lamanya menjadi sedikit putus asa saat dia memuntahkan setegup darah segar. Kultifator mandat surga tingkat pertama terluka parah hanya dengan satu tamparan. Darah menetes dari sudut mulut pelindung Dao. Matanya penuh kengerian saat dia menatap angin dingin di luar jendela dan berkata dengan suara gemetar, Yang mulia wanita jahat, aku tidak bermaksud menyinggung Feng Feiyun, itu hanya lelucon sebelumnya. Feng Feiyun juga merasakan aura menakutkan datang dari luar. Dia melihat ke arah jendela yang gelap dan melihat bahwa awan hitam di luar bahkan lebih rendah. Angin dingin menyebabkan pepohonan berdesir seolah-olah ada bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya menari di antara dedaunan. Selama seseorang mencapai alam pangkalan dewa, pada saat ini, mereka akan merasakan aura yang tidak biasa menekan hati mereka. Semakin tinggi kultifasi, semakin jelas perasaan ini. Tidak heran mengapa pelindung Dao di tingkat pertama amanat surga tiba-tiba berhenti berkultifasi dan melarikan diri. Ternyata dia merasakan aura yang tidak biasa ini dan tahu bahwa Xiao Nuolan telah datang. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia terlambat satu langkah. Bunyi, bunyi. Suara langkah kaki yang samar datang dari luar. Suaranya tidak cepat atau lambat, tapi ada ritme tersembunyi yang menyebabkan jantung orang berdebar. Pada saat ini, tidak ada pembudidaya di pavilion kecantikan tertinggi yang berani menarik nafas dalam-dalam saat mereka semua melihat ke pintu. Seorang kultifator tidak tahan dengan suasana yang menindas ini dan melompat turun dari jendela lantai tiga. Dia ingin melarikan diri dari pavilion, tetapi saat dia melompat keluar, jeritan menyedihkan datang dari luar. Kemudian, semua orang mendengar suara daging dikunyah seolah-olah seekor anjing liar sedang memakan mayat. Namun, Feng Feiyun tahu bahwa itu bukan anjing liar, itu adalah mayat biksu kuno yang memakan daging manusia. Wanita jahat itu masih belum memasuki pavilion, tetapi dia telah menakuti beberapa pembudidaya pengecut sampai mati. Dengan keras, mereka jatuh ke tanah dengan tubuh mereka menjadi kaku. Apakah itu mereka dengan kultifasi rendah atau tinggi? Pada saat ini, mereka semua menggigil seolah-olah mereka telah memasuki neraka. Berderak Pintu emas pavilion kecantikan tertinggi perlahan-lahan didorong terbuka, dan angin dingin masuk. Di bawah lentera warna-warni, orang bisa melihat bayangan panjang memanjang keolah utama. Mayat biksu kuno mengenakan kasaya merah cerah masuk dari luar. Kasaya di tubuhnya sangat indah, itu baru dan mengalir dengan lampu semangat. Namun, tubuh di bawah kasaya telah hangus dan layu. Ada beberapa tempat yang busuk sampai ke intinya, memperlihatkan tulang putih. Mata mayat biksu kuno membawa cahaya keemasan saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Mantra Buddha ini sangat kering seolah-olah itu adalah bahasa mayat. Telapak tangannya masih berlumuran darah. Sebelumnya, dialah yang menamparkan pelindung dao yang ingin melarikan diri kembali. Ini adalah mayat kuno yang telah mengalami transformasi mayat ketiga. Kultifasinya tidak jauh lebih lemah dari milik Juking. Dia dengan hormat berdiri di depan pintu pavilion kecantikan tertinggi dengan kedua tangan membentuk segel Buddha. Dia sedikit membungkuk seolah karakter hebat akan segera muncul.